Turbulensi Ruang Waktu Hmm, orang ini sebenarnya berencana memasuki celah spasial. Dia hanya mendekati kematian. Kembali ke sini. Melihat tindakan Zhuawan, mata Kaisar Qian menyipit. Dia mengulurkan tangan kanannya, ingin menangkap Zhuawan yang telah memasuki celah spasial. Melihat tangan kanan Kaisar Qian semakin dekat, tatapan Zhuawan sedikit berubah. Dia buru-buru meningkatkan kecepatannya dan melangkah ke celah spasial. Ledakan. Tangan kanan Kaisar Qian meleset. Energi Qian yang kuat melonjak, menyebabkan celah spasial bergetar dan hampir runtuh. Melihat celah spasial yang perlahan menutup, ekspresi Kaisar Qian menjadi sangat jelek. Pada saat kritis ini, Zhuawan sebenarnya memilih untuk memasuki celah spasial. Kita harus tahu bahwa di dalam celah spasial, terdapat turbulensi ruang waktu yang sangat mengerikan. Turbulensi ruang waktu ini sangat mengerikan. Bahkan jika ahli Kaisar Realam masuk, mereka akan berada dalam bahaya kematian. Namun, Zhuawan ini hanya berada di alam berdaulat, namun dia benar-benar berani bergegas ke celah spasial. Di mata Kaisar Qian, tidak diragukan lagi ini adalah tindakan mendekati kematian. Huff! Memasuki celah spasial, anak ini pasti akan mati. Pada akhirnya, dia hanya akan menjadi orang mati. Dengan hentakan kakinya, bintang gelap di bawah kaki Kaisar Qian langsung hancur berkeping-keping. Setelah itu, Kaisar Qian pergi dengan penuh kebencian. Pada saat ini, Fen Jue dan Fen Ri telah mencapai momen terakhir dari susunan terlarang. Keduanya menarik tangan mereka, dan nyala api yang membumbung perlahan turun, berubah menjadi gunung berapi raksasa setinggi seribu kaki. Gunung berapi raksasa ini diam-diam menekan jurang maut. Dari waktu ke waktu, nyala api yang keluar berkedip-kedip dengan cahaya misterius, menyebabkan gunung berapi ini tampak sangat berbeda. Menarik tangan mereka, Fen Jue dan Fen Ri memandangi gunung berapi raksasa di depan mereka dengan ekspresi rumit, dan perlahan mendarat di tanah. Suara mendesing. Sosok Qian melintas, dan Kaisar Qian dengan anggun mendarat di depan mereka berdua. Dia menangkupkan tangannya dan bertanya, Tetua, apakah susunan terlarang telah diaktifkan sepenuhnya? Mungkinkah Zuo Xiaotian mematahkan formasi mantra pembatas ini? Kaisar Qian menatap jurang raksasa yang terlihat samar-samar di dalam gunung berapi dengan ketakutan. Budidaya Zuo Xiaotian telah berkembang terlalu cepat. 20 tahun yang lalu, dia masih belum bisa menandingi Kaisar Qian. 20 tahun kemudian, kekuatan yang ditunjukkan Zuo Xiaotian benar-benar membuatnya merasa sesak. Jangan khawatir, formasi terlarang besar adalah formasi yang sangat kuat dari sekte surga terbakar kami. Jika seorang seniman bela diri dari alam Kaisar terjebak di dalam, kemungkinan untuk keluar dari formasi pada dasarnya tidak mungkin. Fen Jue berkata dengan acuh tak acuh. Kaisar Azure mengangguk. Dia secara alami telah mendengar tentang formasi pembatasan besar, tetapi tekanan yang diberikan Zuo Xiaotian padanya terlalu besar, jadi dia tidak punya pilihan selain bertanya. Kaisar King, kali ini, formasi mantra terlarang telah diselesaikan, dan kita harus kembali ke negeri Barbar Selatan. Jika kita pergi terlalu lama tanpa sepatah katapun, Master Sekte akan curiga. Fen Jue dan Fen Ri menangkupkan tangan mereka ke arah Kaisar King dan hendak bangkit dan pergi, namun mereka dihentikan oleh Kaisar King. Apakah ada hal lain? Fen Ri bertanya dengan sedikit tidak senang. Wajah Kaisar teratai menegang. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Tetua, bagaimana kabar si Yao sekarang? Apakah dia baik-baik saja sekarang? Pada titik ini, ekspresi harapan yang langka muncul di wajah Kaisar teratai saat dia berbicara. Fen Jue dan Fen Ri saling memandang dan menggelengkan kepala. Wajah mereka dipenuhi dengan desahan saat mereka berkata, Menurutmu seberapa bagus hasilnya? Nona melanggar sumpahnya untuk kawin lari dengan Zhu Xiaotian dan bahkan melahirkan seorang anak yang keji. Master Sekte sudah bersikap lunak dengan tidak membunuh Nona. Namun, meski dia bisa menghindari kematian, dia tidak bisa lepas dari hukuman. Saat ini, Nona masih dikurung di lantai atas menara api terbakar, menderita. Beberapa dari kami yang mengikuti Nona saat itu semua merasa kasihan padanya. Ini sebenarnya lantai atas menara api terbakar. Sesepuh, mengapa Anda tidak memberi tahu saya tentang hal ini saat itu? Bukankah itu berarti si Yao telah menderita di menara api terbakar selama 20 tahun? Mendengar ini, ekspresi kaisar teratai menjadi sedikit jelek, dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Apa gunanya memberi tahumu? Bisakah kamu membawa Nona keluar dari menara api terbakar? Belum lagi Anda bukan anggota dari Sekte Surga Terbakar, bahkan jika Anda adalah anggota, dengan budidaya alam kaisar tahap kedua, kemungkinan Anda menembus lantai atas menara api terbakar sangat kecil. Fen Jue dan Fen Ri menggelengkan kepala. Lalu berapa lama Master Sekte dari Sekte Surga Terbakar akan memenjarakan si Yao? Kaisar teratai bertanya dengan suara yang dalam. Menara api terbakar adalah penjara yang sangat terkenal dan kuat di dalam Sekte Surga Terbakar. Itu secara khusus digunakan untuk memenjarakan beberapa orang barbar selatan yang menentang Sekte Surga Terbakar. Dikatakan bahwa itu adalah tempat menakutkan yang dibangun oleh Master Sekte pertama dari Sekte Surga Terbakar. Di dalam menara api terbakar, ada beberapa tahanan dengan budidaya yang mirip dengan kaisar teratai. Tak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri dari menara api terbakar, dan lantai atas menara api terbakar adalah lantai paling menakutkan dari menara api terbakar. Dengan budidaya kaisar teratai, dia mungkin tidak akan bisa bertahan lama begitu dia memasuki tempat itu, apalagi menyelamatkan Feng Xiao. Selama-lamanya. Setelah Fen Jue dan Fen Ri mengatakan ini, mereka menjentikan lengan baju mereka dan berubah menjadi dua seberkas cahaya yang terbang menuju Cakrawala jauh. Dengan sangat cepat, mereka menghilang dari pandangan kaisar teratai. Selama-lamanya. Pupil kaisar teratai menyusut saat tubuhnya terhuyung. Namun, sudut mulutnya menunjukkan senyuman pahit. Dia tidak pernah berpikir bahwa Master Sekte dari Sekte Surga Terbakar akan begitu kejam hingga berencana untuk memenjarakan si Yao di menara api terbakar selamanya. Zuo Xiao Tian, itu semua karena kamu sehingga si Yao akan dipenjara di menara api terbakar selamanya. Semua ini disebabkan olehmu. Apakah kamu masih laki-laki? Anda sebenarnya ingin seorang wanita menanggung akibat dari kesalahan Anda. Kaisar teratai meraung ke arah gunung berapi setinggi 3.000 meter. Suaranya dipenuhi dengan kebencian dan kebencian yang tak ada habisnya. Dia tahu bahwa Zuo Xiao Tian, yang berada di dalam arai terlarang besar, pasti bisa mendengar suaranya. Di dalam lautan api yang tak berujung, sesosok tubuh diam-diam duduk bersilah. Matanya yang awalnya tertutup rapat perlahan terbuka, dan ada kesedihan yang mendalam di matanya. Selama-lamanya. Tidak, aku pasti akan menyelamatkan si Yao. Hanya saja kekuatanku saat ini tidak cukup. Si Yao, aku pasti tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama. Segera, saya akan menerobos belenggu saya dan menuju ke sekte surga terbakar untuk menyelamatkan Anda. Saat dia bergumam, kesedihan di mata Zuo Xiao Tian digantikan oleh tekat. Dengan sangat cepat, sosoknya tenggelam oleh lautan api yang tak berujung. Kaisar teratai terkutuk ini, dia benar-benar ingin memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Saat ini, Zuo Wen berada dalam situasi yang sangat buruk. Setelah memasuki celah spasial, dia terseret ke dalam turbulensi ruang waktu. Kekuatan destruktif yang mengerikan dari turbulensi ruang waktu hampir menyiksa Zuo Wen sampai mati. Jika bukan karena energi gelap yang ditransfer Zuo Xiao Tian kepadanya di permukaan tubuhnya, dia takut dalam kondisinya saat ini, dia akan hancur berkeping-keping saat dia bersentuhan dengan ruang waktu. Pergolakan. Ketika dia memikirkan bagaimana Kaisar teratai mencegatnya di saat-saat terakhir, Zuo Wen mengertakkan gigi karena kebencian. Jika bukan karena Kaisar teratai, dia mungkin sudah lama melarikan diri dari ibu kota ke Kaisaran. Matanya berkedip, Zuo Wen menjentikkan jarinya. Cahaya hitam menyala dan Xiao Hei muncul di depannya. Ini, turbulensi ruang waktu. Setelah dibebaskan, Xiao Hei awalnya sedikit bingung. Namun, ketika dia melihat sekelilingnya dengan jelas, semua bulu di tubuhnya berdiri dan dia berteriak ketakutan. Anak laki-laki, apa yang salah denganmu? Juga, bukankah kamu bingung? Mengapa kamu tidak menunjukkan tanda-tanda kebingungan sekarang? Xiao Hei memandang Zuo Wen dan tiba-tiba bertanya dengan bingung. Melihat Xiao Hei melayang dengan santai di turbulensi ruang waktu dan terlihat baik-baik saja, Zuo Wen hanya bisa memutar matanya. Turbulensi ruang waktu adalah angin ketiadaan. Dikatakan bahwa itu hanya sangat merusak benda-benda yang berwujud. Namun, bagi tubuh spiritual seperti Xiao Hei, hal itu tidak terlalu berbahaya. Tubuh spiritual bahkan bisa bergerak bebas dalam turbulensi ruang waktu. Namun, karena tubuh spiritual yang berada dalam turbulensi ruang waktu dalam waktu lama akan mempercepat konsumsi energi tubuh spiritual. Ketika saatnya tiba, tubuh spiritual akan dengan cepat menghilang dalam turbulensi ruang waktu dan menjadi bagian darinya. Ini juga alasan mengapa Zuo Wen melepaskan Xiao Hei tanpa khawatir. Bagaimanapun, yang terakhir adalah tubuh spiritual dan tidak perlu takut dengan turbulensi ruang waktu sama sekali. Melihat Xiao Hei begitu bingung, Zuo Wen menjelaskan dengan singkat apa yang terjadi sebelumnya. Setelah mendengarkan, Xiao Hei juga memahami sebab dan akibat. Dia mengelus dagunya dengan kaki kecilnya dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang dipenjara di penjara bawah tanah lantai 18 sebenarnya adalah ayahmu, Zuo Xiao Tian. Terlebih lagi, kekuatan ayahmu bahkan jauh lebih kuat daripada ayahmu, Kai Sarking. Namun, aku khawatir ada alasan tersembunyi tertentu mengapa ayahmu tidak meninggalkan penjara bawah tanah. Zuo Wen menganggup dan segera berkata kepada Xiao Hei, kita akan membicarakannya nanti. Kamu harus memikirkan cara untuk membantuku melewati turbulensi ruang waktu terlebih dahulu. Aku khawatir energi gelap di tubuhku akan menghilang seiring dengan itu. Berlalunya waktu. Ketika saatnya tiba, saya akan benar-benar terekspos dalam turbulensi ruang waktu dan hanya akan hancur berkeping-keping. Xiao Hei merentangkan tangannya dan terkekeh, turbulensi ruang waktu tidak dapat diprediksi dan tidak memiliki arah untuk dibicarakan. Ia juga tidak memiliki pola. Tuan naga ini juga tidak tahu bagaimana menghadapinya. Mendengar ini, Zuo Wen memutar matanya dengan kasar. Ternyata melepaskan Xiao Hei hanyalah usaha yang sia-sia. Sepertinya saya hanya bisa mencarinya sendiri dan melihat apakah saya dapat menemukan celah spasial. Zuo Wen menghela nafas dan berjuang untuk bangun. Jangan bergerak. Setiap kali Anda bergerak dalam turbulensi ruang waktu, energi gelap dalam tubuh Anda akan terkuras lebih cepat. Setelah energi ini habis, kamu akan habis. Xiao Hei tiba-tiba menghentikan Zuo Wen dan berkata. Mendengar ini, Zuo Wen segera berhenti bergerak dan berkata tanpa daya, apakah kamu ingin aku mengikuti arus seperti ini? Inilah satu-satunya cara sekarang. Ikuti turbulensi ruang waktu dan jika Anda beruntung, Anda mungkin dapat menemukan celah spasial lainnya. Pada saat itu, Anda akan dapat melarikan diri dengan nyawa Anda. Sekarang, semakin lama kamu bisa bertahan, semakin besar peluangmu untuk bertahan hidup, kata Xiao Hei serius. Mata Zuo Wen berbinar. Xiao Hei benar. Bagaimanapun, turbulensi ruang waktu tidak memiliki pola untuk dibicarakan. Kemungkinan dia mengambil inisiatif untuk mencari celah spasial atau mengikuti arus hampir sama. Memilih mengikuti arus dapat menghemat energi, jadi tidak diragukan lagi ini adalah metode terbaik. 882. Di tempat yang asing. Waktu berlalu detik demi detik. Zuo Wen seperti mayat yang terbaring tak bergerak dalam arus ruang dan waktu yang kacau. Dia sudah seperti ini selama hampir tiga hari. Namun, Zuo Wen kecewa karena dia tidak menemukan celah spasial apapun selama tiga hari ini. Dengan berlalunya tiga hari, energi gelap di sekitar Zuo Wen semakin redup, seolah-olah akan hilang kapan saja. Hal ini menyebabkan Zuo Wen gelisah dalam waktu yang lama. Sudah tiga hari berlalu, tapi saya masih belum menemukan celah spasial apapun. Apakah saya benar-benar akan mati dalam turbulensi ruang waktu ini? Zuo Wen bergumam pada dirinya sendiri, tidak mau menyerah. Xiao Hei tetap diam, hal yang jarang terjadi padanya. Mata maniknya menatap sekeliling turbulensi ruang waktu. Zuo Wen tidak mau berkata apa-apa saat melihat reaksi Xiao Hei. Ia terus terbaring dalam turbulensi ruang waktu seperti mayat. Hem, nak, berhenti berpura-pura mati. Ada kesenjangan spasial di depan. Cepat bersiap-siap. Tiba-tiba, suara Xiao Hei terdengar kaget. Zuo Wen buru-buru berdiri dan melihat ke arah yang ditunjuk Xiao Hei. Benar saja, dia menemukan cahaya yang cukup menyilaukan di sana. Turbulensi ruang waktu berwarna abu-abu. Tidak mungkin ada cahaya yang muncul di sana. Cahaya ini hanya bisa datang dari dunia luar. Retakan. Suara jernih tiba-tiba terdengar. Zuo Wen terkejut. Dia menundukkan kepalanya dan segera menemukan bahwa energi hitam gelap yang menutupi permukaan tubuhnya secara bertahap meredup. Terlebih lagi, retakan pada telah muncul di permukaan tubuhnya. Oh tidak, energi kaisar ini akan menghilang. Xiao Hei, seberapa jauh jarak cahayanya. Jantung Zuo Wen hendak melompat keluar dari dadanya ketika dia melihat retakan yang terus menyebar. Dia telah mencapai titik kritis. Retakan spasial hanya berjarak beberapa inci. Apakah dia akan gagal pada rintangan terakhir? Masih ada sekitar seribu meter lagi. Dengan kecepatan turbulensi ruang waktu saat ini, kita seharusnya bisa mencapai celah spasial dalam waktu sekitar sepuluh tarikan napas. Nak, jangan bergerak. Kalau tidak, kamu akan menyianyiakan waktu yang ada. Kelebihan energi, Xiao Hei juga memperhatikan situasi Zuo Wen dan berkata dengan sungguh-sungguh. Zuo Wen menganggup ketika mendengar itu. Dia terbaring tak bergerak seperti mayat lagi. Meskipun Zuo Wen berusaha keras untuk tidak bergerak, retakan terus menyebar ke seluruh permukaan energi di sekitarnya. Masih ada lima napas tersisa. Retakan telah menyebar hampir setengah dari energinya. Lima tarikan napas, empat tarikan napas, tiga tarikan napas, dua tarikan napas, satu tarikan napas. Akhirnya, celah spasial hanya berjarak beberapa inci. Cahaya itu memancarkan kehangatan yang hangat. Itu adalah sinar matahari dari dunia luar. Retakan. Pada saat ini, energi di permukaan tubuh Zuo Wen akhirnya runtuh sepenuhnya, berubah menjadi kabut hitam halus. Ayo pergi. Zuo Wen berteriak dengan marah saat energinya menghilang. Kakinya melangkah maju dan dia melangkah ke celah spasial yang dipenuhi cahaya. Siapa? Siapa? Si, sayangnya, saat Zuo Wen hendak melangkah ke celah spasial, Zuo Wen, yang telah kehilangan perlindungan energi gelap, benar-benar terpapar ke udara. Turbulensi ruang waktu yang tak ada habisnya seperti badai dan tsunami yang dahsyat. Tiba-tiba ia menabrak Zuo Wen, ingin menghancurkan Zuo Wen sepenuhnya. Berengsek, kuali matahari ilahi, keluarlah. Melihat turbulensi ruang waktu di belakangnya, Zuo Wen menjentikan jarinya dan dengan cepat mengeluarkan kuali matahari ilahi yang mempesona dari cincin rohnya. Segera, api matahari yang tak berujung melindungi Zuo Wen dan kuali matahari ilahi berdiri di belakang Zuo Wen mencoba memblokir turbulensi ruang waktu. Bang! Yang mengejutkan Zuo Wen adalah kekuatan turbulensi ruang waktu melampaui ekspektasinya. Segera setelah kuali matahari ilahi bersentuhan dengan turbulensi ruang waktu, kuali matahari ilahi yang awalnya mempesona menjadi redup. Suara mendesing. Dalam sekejap, kuali matahari ilahi berubah menjadi aliran cahaya dan kembali ke cincin roh Zuo Wen. Gumpalan api matahari yang menyelimuti Zuo Wen tersebar oleh turbulensi ruang waktu. Po Chi! Api matahari padam dan akibat dari turbulensi ruang waktu segera menghantam dada Zuo Wen menyebabkan dia mengeluarkan setegup darah. Zuo Wen yang awalnya terluka parah hampir pingsan karena pukulan ini. Ayo pergi! Xiao Hei muncul di samping Zuo Wen saat ini. Dengan lambayan cakar kecilnya, energi hitam pekat berubah menjadi telapak tangan dan menarik bahu Zuo Wen. Memanfaatkan momentum tersebut, Zuo Wen segera melarikan diri dari celah spasial. Bang! Setelah keluar dari celah spasial, Zuo Wen menemukan bahwa dia sebenarnya berada di tebing. Di bawah tebing ada hutan lebat. Sayangnya bagi Zuo Wen, dia sebenarnya berada di tengah tebing dan tebing itu sangat curam. Xiao Hei, apa yang harus aku lakukan? Saat ini, saya tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Jika aku terjatuh dari sini, tamatlah aku. Zuo Wen buru-buru memanggil Xiao Hei. Anak! Tuan naga ini tidak jauh lebih baik darimu. Baru saja, ketika saya menarik Anda keluar dari celah spasial, saya menggunakan hampir seluruh energi asal saya. Sekarang, saya tidak punya kekuatan untuk membantu Anda. Anda hanya bisa berdoa untuk diri Anda sendiri. Saat ini, seluruh tubuh Xiao Hei redup dan tidak terang. Dia diam-diam berbaring di bahu Zuo Wen. Setelah menatap Zuo Wen tanpa daya, dia berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang ke dalam cincin roh. Melihat penampilan Xiao Hei, Zuo Wen tahu bahwa mustahil mengandalkan Xiao Hei. Karena itu, dia meringkuk menjadi bola dan mencoba yang terbaik untuk melindungi bagian vital tubuhnya. Dia dengan sedih berguling menuruni tebing di sepanjang dinding batu. Bang! Ketika akhirnya mencapai dasar, Zuo Wen bertabrakan dengan batang pohon yang tebal. Dampak dahsyatnya bahkan menyebabkan batang pohon yang tebal itu bergetar hebat. Ketika dampak kuat ini menyebar ke tubuh Zuo Wen, hal itu segera menyebabkan dia merasa seolah-olah seluruh organ dalamnya telah bergeser. Dia memuntahkan setegup darah dan penglihatannya menjadi hitam. Dia sebenarnya langsung pingsan. Di dalam hutan yang rimbun, jalan setapak berkelok-kelok membagi hutan menjadi dua area. Tiba-tiba, suara tapak kuda terdengar dari jalan setapak yang berkelok-kelok, menyebabkan sekawanan burung terbang ke udara. Suara tapak kuda terdengar semakin dekat. Segera, lebih dari sepuluh angka muncul. Sosok-sosok ini semuanya menunggang kuda tinggi dan mengenakan seragam hitam abu-abu yang sama. Mereka sepertinya adalah penjaga suatu vaksi. Di depan sosok tersebut adalah seorang pria parubaya dengan wajah yang telah melihat perubahan hidup. Dia membawa pisau besar di punggungnya, dan tulang punggungnya lurus. Dia sangat bersemangat. Dia jelas-jelas adalah pemimpin orang-orang ini. Selain itu, di belakang selusin orang, sebuah kereta yang sangat mewah mengikuti mereka dengan kecepatan sedang. Kereta ini memiliki dua ekor kuda besar di depannya. Terlebih lagi, kedua kuda besar ini sangat luar biasa. Ada api di keempat kuku mereka, dan setiap langkah yang mereka ambil, seekor ular api panjang akan terseret ke tanah. Mereka sangat perkasa. Jika seorang kultifator lewat di sini, mereka pasti bisa mengenali dua kuda besar di depan gerbong. Mereka adalah binatang asal yang kuat yang disebut kuda setan merah. Biasanya, kuda iblis api merah memiliki kekuatan seorang kultifator alam kaisar tertinggi roda pertama. Beberapa kuda iblis api merah yang bermutasi dapat mencapai alam kaisar tertinggi roda ketiga. Namun, kuda setan api merah yang bermutasi ini sangat langka. Mereka yang bisa memiliki kuda setan merah pada dasarnya adalah klan atau faksi kaya. Sangat sulit bagi orang biasa untuk memiliki kuda setan merah. Namun, dua kuda setan merah. Jelas sekali bahwa asal-usul kelompok ini sangat luar biasa. Berhenti. Tiba-tiba, pria parubaya di depan menarik kendali dan memaksa kudanya berhenti. Melihat pria parubaya itu berhenti, orang-orang di belakangnya juga berhenti. Mereka memandang pria parubaya itu dengan mata bingung. Komandan Ruan, wanita muda itu bertanya mengapa Anda berhenti. Mungkinkah Anda pernah bertemu bandit? Suara yang jelas dan merdu terdengar dari dalam gerbong. Seorang wanita muda dengan ekspresi dingin keluar dari gerbong dan bertanya pada pria parubaya di depan. Nyonya Leng Ying, lihat. Saat dia berbicara, Komandan Ruan menunjuk ke jalan di depan. Ada sesosok tubuh compang kemping dengan rambut acak-acakan tergeletak diam di tengah jalan. Hem, mengapa ada orang yang tergeletak di pinggir jalan di daerah terpencil ini? Wanita dingin bernama Leng Ying juga memperhatikan sosok itu. Matanya bersinar saat dia berbicara dengan suara rendah. Nyonya Leng Ying, bagaimana kita harus menghadapi orang ini? Komandan Ruan bertanya dengan sopan. Dia hanya orang yang tidak penting. Apalagi dari kelihatannya, dia mungkin sedang diburu oleh seseorang. Kita tidak boleh ikut campur dalam urusan orang lain. Pindahkan orang ini dan kami akan melanjutkan perjalanan kami, kata Leng Ying tanpa berpikir. Ya, Komandan Ruan mengangguk. Dia turun dari kudanya dan berjalan ke samping sosok itu. Dia mengangkatnya dan tanpa basa-basi melemparkannya ke pinggir jalan di dalam hutan. Komandan Ruan bertepuk tangan. Saat dia hendak kembali, suara lain terdengar. Suara ini jauh lebih lembut daripada suara Leng Ying. Ini memberi orang perasaan nyaman seolah-olah sedang mandi di angin musim semi. Komandan Ruan, orang ini terlihat seperti orang yang menyedihkan. Bagaimanapun, takdirlah yang mempertemukan kita. Ajak dia. Saat dia berbicara, sosok cantik lainnya keluar dari kereta. Wanita ini jauh lebih muda dari Leng Ying. Dia langsing dan anggun. Seluruh tubuhnya memancarkan aura lembut. Meski wanita ini tidak memiliki penampilan yang tiada taraf, matanya yang bersih memberinya perasaan lembut dan lembut. Namun, satu-satunya kekurangannya adalah wajah wanita ini sangat pucat. Wajahnya sangat pucat sehingga tidak tampak seperti wajah manusia. Ling Yu, kenapa kamu keluar? Tubuhmu sedang tidak sehat. Jangan keluar begitu saja. Sedangkan untuk orang asing ini, sebaiknya kita tidak ikut campur dalam urusannya. Bagaimanapun, latar belakang orang ini tidak diketahui. Siapa yang tahu apakah dia baik atau buruk? Leng Ying datang ke sisi wanita lembut itu. Dia mengambil kesempatan itu untuk memegang tangan kanannya dan mendukungnya saat dia berbicara dengan nada yang sedikit tidak senang. Suster Leng Ying, Orang ini masih sangat muda dan tidak terlihat seperti orang jahat. Sekarang kita bertemu dengannya secara kebetulan, itu bisa dianggap semacam takdir. Mari kita menjalin hubungan baik dengan orang ini. Wanita lembut bernama Ling Yu tersenyum pada Leng Ying. Meskipun suaranya lembut, itu mengungkapkan jejak makna yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Melihat Ling Yu begitu motot, Leng Ying tidak berkata apa-apa. Dia menoleh ke arah Komandan Ruan dan berkata, karena Nona Leng Ying berkata demikian, Komandan Ruan, saya harus merepotkan Anda lagi. 883. Membuang cincin kegagalan. Komandan Ruan menggendong sosok yang terluka parah dan compang kemping itu dipelukannya. Dia berjalan di depan wanita lembut dan Leng Ying dan bertanya, Nona muda, Nona Leng Ying. Di mana kita harus menempatkan orang ini? Orang ini sepertinya terluka parah. Dia pasti tidak akan mampu menahan rasa lelah saat menunggang kuda. Tempatkan dia di keretaku. Wanita lembut itu berkata dengan lembut. Ketika kata-kata ini diucapkan, ekspresi Leng Ying dan Komandan Ruan sedikit berubah. Leng Ying buru-buru menghentikannya, Ling Yu. Anda telah memberikan bantuan besar kepada kami dengan menyelamatkan orang ini. Bagaimana Anda bisa mengizinkan dia memasuki gerbong Anda? Jika berita ini tersebar, reputasi Anda akan ternoda. Lagi pula, asal usul orang ini tidak diketahui. Jika dia bangun dan melakukan sesuatu padamu, bukankah itu buruk? Nona Leng Ying benar. Latar belakang orang ini tidak diketahui dan kami tidak tahu apakah dia orang baik atau jahat. Jika dia menyerang Anda setelah dia bangun, itu akan sangat buruk. Komandan Ruan juga setuju. Wanita lembut itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir. Saudari Leng Ying sangat kuat. Kenapa dia takut aku dalam bahaya? Terlebih lagi, orang ini sepertinya terluka parah. Setelah dia bangun, dia pasti tidak akan bisa menggunakan kekuatan apapun. Dia bukan ancaman bagiku. Tetapi, Leng Ying ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh wanita lembut itu. Dia berkata, saya sudah memutuskan masalah ini. Anda tidak perlu membujo saya. Tempatkan saja orang ini di dalam gerbong. Komandan Ruan dan Leng Ying tidak bisa tidak menaati wanita lembut itu ketika mereka melihat tekadnya. Mereka menganggup dan Komandan Ruan membawa orang itu dan menempatkannya di kereta. Wanita lembut dan Leng Ying mengikutinya ke dalam kereta. Setelah semuanya diatur, Komandan Ruan sekali lagi menaiki kudanya. Dia menendang perut kudanya dan terus berlari ke depan di jalan yang berkelok-kelok. Di dalam gerbong, wanita lembut dan Leng Ying diam-diam menatap sosok yang tergeletak di depan mereka. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa orang ini belum terlalu tua. 20 tahun. Meski pakaiannya compang kemping dan rambutnya acak-acakan, wajah bersudutnya cukup enak dipandang. Saudari Leng Ying, menurut Anda mengapa orang ini jatuh di hutan belantara yang sunyi ini? Mata indah wanita lembut itu diam-diam menatap pemuda di depannya dan dengan lembut bertanya. Meski pemuda tak sadarkan diri di hadapannya terlihat masih sangat muda, selalu ada bekas kesuraman yang tertinggal di antara kedua alisnya, seolah-olah ia baru saja mengalami penderitaan yang sangat mendalam. Ekspresi seperti itu jarang muncul pada pemuda berusia 20-an. Wanita lemah itu tahu bahwa pemuda yang tidak sadarkan diri di depannya pasti pernah mengalami kesulitan yang tidak dia ketahui. Oleh karena itu, dia dipenuhi rasa ingin tahu terhadap pemuda ini. Mata indah Leng Ying tertuju pada pemuda itu, terutama penampilannya yang ceroboh. Matanya dipenuhi rasa jijik, dan dia dengan dingin menjawab, aku khawatir dia juga dikejar oleh seseorang hingga berakhir seperti ini. Namun, menurut saya orang ini bukanlah orang baik. Kalau tidak, dia tidak akan dikejar ke keadaan yang menyedihkan. Dia berpenampilan halus itu menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Dia bisa merasakan rasa jijik Leng Ying terhadap pemuda di depannya. Oleh karena itu, dia tidak berkata apa-apa dan hanya diam menatap pemuda ceroboh itu. Leng Ying melihat sekeliling dan melihat cincin roh hitam di tangan kanan Zua Wen. Jejak keterkejutan melintas di mata indahnya. Dia secara alami tahu tentang cincin roh. Itu adalah jenis cincin penyimpanan dengan ruang yang sangat besar. Secara umum, hanya yang mulia surgawi yang dapat memurnikan cincin roh. Oleh karena itu, mereka yang dapat memakai cincin roh adalah yang mulia keempat atau jenius muda yang memiliki yang mulia surgawi sebagai orang yang lebih tua. Meskipun kelanruan mereka cukup kuat, hanya Patriark dan ayahnya yang memiliki cincin roh. Sedangkan untuknya, dia hanya memiliki taskiankun bermutu tinggi. Leng Ying sudah lama mendambakan cincin roh itu. Namun, pemuda di depannya memiliki aura yang sangat lemah. Dia mungkin hanya berada di alam kaisar tertinggi. Leng Ying mau tidak mau menyempitkan matanya yang indah dan membayangkan bahwa dia sebenarnya memiliki cincin roh yang begitu berharga. Aku khawatir pemuda ini dikejar karena cincin roh ini. Dia sangat lemah dan dalam keadaan yang menyedihkan. Dia jelas bukan murid dari klan besar. Mata indah Leng Ying berkedip. Dengan sekali pandang, dia yakin pemuda di depannya bukanlah pemilik cincin roh ini. Kemungkinan besar dialah yang mencurinya. Kalau begitu, masuk akal kalau dia dikejar. Memikirkan hal ini, jejak keserakahan melintas di mata indah Leng Ying. Dia mengulurkan tangan kanannya, berniat mengambil cincin roh dari tangan pemuda itu. Saudari Leng Ying, apa yang kamu lakukan? Wanita yang lembut itu melihat tindakan Leng Ying dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tangan Leng Ying yang seperti batu giyok menegang. Dia segera mengambil cincin roh dari tangan pemuda itu dan menaruhnya di tangannya sendiri. Dia kemudian menoleh ke arah wanita lembut itu dan berkata, Ling Yu. Ini adalah cincin roh. Kami menyelamatkan pemuda ini, jadi kami tidak dapat membantunya dengan sia-sia. Anggap ini sebagai hadiah karena telah menyelamatkannya. Cincin roh. Ketika gadis lembut itu mendengar ini, wajah cantiknya membeku. Segera setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia secara alami pernah mendengar tentang cincin roh. Meski keluarganya tidak besar, namun juga tidak kecil. Ayahnya adalah kepala keluarga saat ini, dan dia memegang cincin roh di tangannya. Namun, cincin roh adalah barang berharga yang hanya dimiliki oleh para ahli dan jenius mengerikan. Pemuda yang tampak biasa di depannya ini sebenarnya memiliki cincin roh. Suster Leng Ying, karena orang ini memiliki cincin roh, berarti identitasnya tidak sederhana. Jika kamu mengambil cincin rohnya seperti ini, akan sulit untuk menghadapinya nanti. Wanita halus itu sedikit mengernyit. Namun, Leng Ying menggelengkan kepalanya dan menatap acuh-ta'acuh pada pemuda yang tak sadarkan diri itu. Dia berkata, Ling Yu, jangan khawatir. Karena orang ini berada dalam kondisi yang menyedihkan, dan auranya hanya berada di alam kaisar tertinggi, dia jelas bukan murid dari klan besar. Saya curiga dia mencuri cincin roh. Itu sebabnya dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ketika dia mendengar ini, kerutan di dahi wanita halus itu semakin dalam. Dia sangat menyadari keinginan Leng Ying akan cincin roh. Sebagai jenius nomor satu di generasi muda klannya, Leng Ying sudah lama menginginkan cincin roh. Namun, nilai cincin roh terlalu tinggi. Di klannya, hanya ayah Patriark dan Leng Ying yang memilikinya. Jika dia membelinya dari kemuliaan ilahi, harganya akan terlalu tinggi. Itu tidak sepadan. Oleh karena itu, Leng Ying tidak pernah bisa mendapatkan cincin roh yang diinginkannya. Sekarang cincin roh tiba-tiba muncul di hadapannya, bagaimana mungkin dia tidak tergerak. Saat wanita lembut itu hendak mengatakan sesuatu, Leng Ying menyela dan berkata, Ling Yu. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Melihat sikap tegas Leng Ying, wanita lembut itu hanya bisa menghela nafas dalam hati. Leng Ying bukan bawahannya, jadi dia tidak punya hak untuk memerintah Leng Ying. Oleh karena itu, wanita lembut itu hanya bisa menyaksikan Leng Ying memasangkan cincin roh di jarinya. Setelah perlahan bangun, Zua Wen merasa pusing. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dia berada di kamar pribadi yang sangat elegan. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kamar pribadi tempat dia berada terus bergerak maju. Sangat jelas terlihat bahwa kamar pribadi ini ada di dalam gerbong. Zua Wen ingat bahwa dia telah keluar dari turbulensi spasial dengan susah payah. Sayangnya, dia sempat mendarat di tengah tebing. Setelah itu, dia sempat terguling dari tebing dan menabrak batang pohon. Setelah itu, dia pingsan. Sekarang setelah dia bangun, lingkungan asing di depannya menyebabkan Zua Wen diliputi kebingungan. Dia berjuang untuk menopang dirinya sendiri. Baru kemudian Zua Wen menyadari bahwa sebenarnya ada dua orang di dalam gerbong. Apalagi keduanya adalah perempuan. Salah satu wanita memiliki senyuman hangat di wajah cantiknya, namun wajahnya pucat pasi. Seluruh tubuhnya memancarkan keindahan yang lembut. Wajah wanita lain itu dingin, dan matanya yang indah dipenuhi dengan sedikit arogansi. Dia sangat kedinginan. Kamu sudah bangun. Wanita lembut itu tersenyum dan berkata. Adapun Leng Ying, dia dengan dingin menatap Zua Wen dan tidak mengatakan sepatah katapun. Seolah-olah Zua Wen berhutang uang padanya. Zua Wen tidak mempermasalahkan sikap dingin Leng Ying. Dia memandang wanita lembut itu dan berkata sambil tersenyum, Apakah terjadi sesuatu saat aku tidak sadarkan diri? Apakah kamu menyelamatkanku? Ya, awalnya kami melewati hutan ini secara tidak sengaja. Kami kebetulan melihatmu tergeletak di depan jalan, jadi kami menyelamatkanmu. Wanita lembut itu mengakui dengan murah hati. Mendengar ini, Zua Wen menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Bolehkah aku tahu namamu? He he, namaku Ruan Lingyu. Kamu bisa memanggilku Lingyu. Ini Suster Leng Ying. Dia adalah ahli nomor satu di generasi muda klan Ruan. Wanita lembut itu menunjuk ke wanita dingin di sampingnya dan memperkenalkannya. Nama saya Zua Wen. Saya seorang kultifator yang suka bepergian. Menganggup kepalanya, Zua Wen dengan santai menyapa Leng Ying. Segera setelah itu, dia mulai berkomunikasi dengan Ruan Lingyu. Leng Ying ini tidak memiliki ekspresi menyenangkan di wajahnya saat dia bangun. Zua Wen bisa mengabaikannya, tapi dia tidak bisa meminta penghinaan. Selanjutnya, Zua Wen juga menemukan bahwa budidayanya telah turun ke tingkat kultifator alam kaisar tertinggi. Dia langsung merasa sangat tidak berdaya. Dia tahu bahwa alasannya terutama karena dia telah menghabiskan terlalu banyak energi ketika dia berubah menjadi iblis. Hal ini menyebabkan budidayanya menurun lagi dan lagi. Jika Zua Xiaotian tidak mengeluarkan energi iblis darah dari tubuhnya tepat waktu, nasib Zua Wen tidak akan terbayangkan. Pada saat itu, kultifasinya mungkin telah lumpuh dan dia bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan hidupnya. Meskipun budidayanya telah menurun drastis, Zua Wen masih berada pada tahap awal alam maha tinggi. Jika ia memiliki energi yang cukup, ia pasti bisa berkultifasi kembali ke tahap awal alam maha tinggi dalam waktu singkat. Masih ada jiwa baru lahir dari lima penguasa surgawi di cincin roh. Jika saya menyerap energi jiwa baru lahir dari penguasa surgawi ini, kultifasi saya akan segera pulih. Zua Wen bergumam di dalam hatinya. Dia tidak berkecil hati dengan penurunan budidayanya. Dia dengan lembut mengetuk tangan kanannya dan tiba-tiba menemukan sesuatu. Dia buru-buru melihat jari manis kanannya. Dia melihat tidak ada tanda cincin roh di jari manisnya. Dalam sekejap, wajah Zua Wen menjadi gelap. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan segera menyadari ada cincin roh di jari kanan Leng Ying. Cincin roh ini persis sama dengan miliknya. Tanpa ragu, Leng Ying telah mencuri cincin rohnya. 884. Kekaisaran Yan Suan. Mata Leng Ying menjadi gelap saat dia melihat Zua Wen menatapnya. Ekspresinya sedikit jelek. Pemuda di depannya ini sungguh kurang ajar. Dia sebenarnya menatapnya tanpa kendali. Zua Wen tidak mengalihkan pandangannya karena kata-kata Leng Ying. Sebaliknya, dia menunjuk jari Leng Ying dengan tangan kanannya dan bertanya, bolehkah saya bertanya pada Nona Leng Ying, dari mana Anda mendapatkan cincin roh di jari Anda? Hem, mata indah Leng Ying menyipit, tapi segera kembali normal. Dia memandang Zua Wen dengan acu-ta'acu dan berkata dengan arogan, tentu saja itu milikku. Mata Zua Wen menjadi gelap saat mendengar ini. Dia berkata dengan dingin, lalu mengapa cincin rohmu sama persis dengan milikku? Cincin rohku hilang, tetapi cincin roh di jarimu sama persis dengan milikku. Bagaimana kamu menjelaskan hal ini? Mata indah Leng Ying menyipit, dan ekspresinya sedikit jelek. Dia tidak menyangka Zua Wen akan menanyainya begitu dia bangun. Ekspresinya sedikit jelek, dan dia bahkan sedikit bingung. Saudari Leng Ying, cincin roh awalnya milik Zua Wen. Kamu harus mengembalikannya padanya. Ruan Lingyu tidak tahan lagi dan berkata pada Leng Ying yang jelek itu. Zua Wen mengangkat alisnya. Cincin rohnya memang diambil oleh Leng Ying. Pada saat yang sama, kesannya terhadap Ruan Lingyu meningkat pesat. Saat ini, dia tidak menyembunyikan kebenaran dari Zua Wen. Oleh karena itu, Zua Wen lebih memikirkan Ruan Lingyu. Selain itu, yang mengejutkan Zua Wen adalah Ruan Lingyu tidak memiliki kultifasi apapun. Terlebih lagi, dengan penampilannya yang sakit-sakitan, Ruan Lingyu bahkan lebih lemah dari orang biasa. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Ekspresi Leng Ying sangat jelek ketika Ruan Lingyu mengungkapnya. Dia menatap tajam ke arah Ruan Lingyu dengan tajam, lalu memandang ke arah Zua Wen dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu hanyalah sampah di alam kaisar tertinggi. Hak apa yang kamu miliki untuk memiliki cincin roh? Cincin roh ini hanya akan direnggut oleh orang lain jika itu ada padamu. Kamu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melindungi cincin roh. Aku sudah menjadi roda ketiga alam kaisar tertinggi. Menyimpannya padaku adalah pilihan terbaik. Mendengar ini, wajah Zua Wen menjadi dingin ketika dia dengan dingin berkata, kamu mencuri barang-barangku dan kamu masih punya alasan. Tidak peduli betapa bermartabatnya kata-katamu, kamu tetap mencuri cincin rohku, bukan? Leng Ying mendengus dingin dan berkata, jadi bagaimana jika memang demikian? Kami menyelamatkan hidup Anda dan bahkan mengizinkan Anda memasuki gerbong. Bukankah wajar jika kami mengambil cincin rohmu sebagai hadiah? Jika bukan karena kami, Anda pasti sudah mati di jalan. Bagaimana Anda bisa duduk dengan nyaman di gerbong saat ini? Sekarang, bukan saja kamu tidak bersyukur, kamu juga menanyaiku. Apakah kamu tidak merasa malu? Jika Anda menyebutkan masalah ini lagi, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun dan mengusir Anda dari kereta. Wajah Zouan menjadi gelap. Leng Ying ini benar-benar tidak tahu malu. Orang yang menyelamatkannya di jalan bukanlah Leng Ying, melainkan Ruan Lingyu, yang berada di sampingnya. Sekarang, Leng Ying ini mengambil semua pujian karena telah menyelamatkan nyawanya dan bahkan tidak menanyakan hal itu kepada Ruan Lingyu. Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Orang yang menyelamatkanku bukanlah kamu, Nona Leng Ying, tapi Nona Lingyu. Menurut apa yang kamu katakan, kamu menyelamatkan hidupku, jadi tidak ada salahnya memberikan cincin roh. Namun, apa hubungannya ini denganmu, Nona Leng Ying? Semuanya dilakukan oleh Nona Lingyu. Apa artinya kamu mengambil cincin roh untuk dirimu sendiri? Aku bisa memberikan cincin roh, tapi itu bukan untukmu. Ini untuk Nona Lingyu. Zouan berkata dengan dingin. Leng Ying melirik Zouan dengan acu-tau-acu, lalu berkata, Lingyu adalah saudara perempuanku yang baik. Kami sedekat saudara. Terlebih lagi, Lingyu tidak memiliki budidaya. Bagaimanapun, kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Karena Lingyu tidak memiliki budidaya, meninggalkan cincin roh bersamanya hanya akan menyakitinya. Jadi, aku akan menyimpannya untuk sementara waktu. Kata-kata Leng Ying penuh dengan kebenaran, seolah-olah dia sedang memikirkan ruan Lingyu, tetapi kenyataannya, dia berencana untuk menyimpan cincin roh untuk dirinya sendiri. Siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihat bahwa ruan Lingyu tidak memiliki kultivasi, jadi tidak ada gunanya dia memiliki cincin roh. Leng Ying membantunya menyimpan cincin roh untuk dirinya sendiri. Sekarang, aku memerintahkanmu untuk menghapus jejak pada cincin roh. Aku akan membuat cincin roh ini mengenaliku sebagai pemiliknya. Leng Ying tiba-tiba memerintahkan Zhuowen. Hem. Zhuowen menatap Leng Ying dengan dingin. Dia sudah bertindak terlalu jauh. Dia telah mengambil cincin roh Zhuowen tanpa persetujuannya. Sekarang, dia bahkan berencana memaksa Zhuowen menghapus jejak pada cincin rohnya sehingga Leng Ying bisa mengenalinya sebagai tuannya. Apakah dia benar-benar memperlakukannya seperti seorang pelayan? Bagaimana dengan benda-benda di cincin roh? Zhuowen bertanya dengan dingin, menyipitkan matanya. Leng Ying mencibir dan berkata, kamu ingin mengambil kembali barang-barang di cincin roh. Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Hal-hal di cincin roh dapat dianggap sebagai hadiah kami karena telah menyelamatkan Anda. Berhentilah bicara omong kosong dan segera hilangkan jejak pada cincin roh. Namun, Zhuowen tersenyum dan berkata dengan dingin, maaf. Meskipun saya, Zhuowen, berterima kasih kepada Nona Lingyu karena telah menyelamatkan hidup saya, apa hubungannya dengan Anda? Apa hakmu untuk membuatku menghilangkan jejak pada cincin roh? Hak apa yang kamu punya? Oh, sungguh orang yang keras kepala. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan hapus jejak pada cincin roh atau tersesat. Leng Ying berkata dengan dingin, suaranya penuh dengan rasa dingin. Cukup, saudari Leng Ying, jangan berlebihan. Bagaimanapun, Zhuowen adalah seorang tamu. Bagaimana kamu bisa memaksanya seperti ini? Tiba-tiba, Ruan Lingyu yang diam saja meledak. Jejak kemarahan yang jarang muncul di wajah lembutnya. Bahkan dia, sebagai orang yang terlibat, tidak tahan dengan tindakan Leng Ying. Oleh karena itu, Ruan Lingyu akhirnya meledak. Ledakan tiba-tiba Ruan Lingyu mengejutkan Leng Ying dan Zhuowen. Kemudian, Leng Ying kembali sadar dan menunjuk ke arah Zhuowen sambil berkata, Leng Yu, jangan tertipu oleh orang ini. Kami memang menyelamatkan nyawanya, tapi bukan saja dia tidak bersyukur, dia bahkan tidak mau bekerja sama. Dia bahkan tidak mau menyerahkan cincin rohnya. Jelas sekali dia tidak bersyukur sama sekali. Baiklah, akulah yang menyelamatkan Tuan Muda Zhuow. Saudari Leng Ying, apakah kamu tidak berlebihan dengan memaksa Tuan Muda Zhuow seperti ini? Saya menyarankan Anda untuk mengembalikan cincin roh kepada Tuan Muda Zhuow. Ruan Leng Yu berkata dengan serius. Namun, Leng Ying menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, tindakanku hanya untuk melindungi cincin roh ini. Zhuowen ini terlalu lemah. Jika ada padanya, cepat atau lambat cincin itu akan diambil oleh orang lain. Untuk menimpaku. Baiklah, karena Leng Yu sudah berbicara, aku tidak akan memaksakan sampah ini lagi. Saya akan pergi ke ruangan lain untuk beristirahat. Saat dia berbicara, Leng Ying menatap tajam ke arah Zhuowen. Kemudian, dia meninggalkan kamar dan pergi ke kamar sebelah. Ruangan tempat Ruan Leng Yu berada sangat besar. Ada tiga ruangan di dalamnya. Dua di antaranya adalah kamar tidur Leng Ying dan Ruan Leng Yu. Yang terakhir setara dengan ruang tamu, yaitu ruangan tempat Zhuowen dan Ruan Leng Yu berada. Melihat Leng Ying pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ruan Leng Yu berkata dengan nada meminta maaf kepada Zhuowen, Tuan Muda Zhuow. Aku benar-benar minta maaf karena telah menyebabkan banyak masalah bagimu. Saudari Leng Ying bukanlah orang jahat. Dia hanya terlalu menginginkan cincin roh dan secara impulsif mengambil cincin roh Tuan Muda. Saat kita kembali ke keluarga Ruan di Kota Yan, saya akan meminta ayah saya untuk mengambil kembali cincin roh Sister Leng Ying dan mengembalikannya kepada Tuan Muda. Mendengar permintaan maaf tulus Ruan Leng Yu, kemarahan di hati Zhuowen meredah. Pada saat yang sama, dia menghela nafas dalam hati bahwa Ruan Leng Yu terlalu naif. Jika mereka benar-benar kembali ke keluarga mereka, akan lebih mustahil lagi mendapatkan cincin roh kembali. Sekarang dia terluka parah dan budidayanya telah turun ke tingkat kultifator realem kaisar tertinggi, kekuatannya jauh lebih lemah daripada Leng Ying. Oleh karena itu, Zhuowen tidak gegabu mencoba merebut cincin roh. Lagi pula, selain Leng Ying, ada banyak penjaga dengan aura kuat di luar. Jika dia tidak berhasil, dia pasti akan diserang dari kedua sisi. Saat itu, dengan kondisinya saat ini, dia benar-benar berada dalam situasi putus asa. Untungnya, cincin roh telah mengenalinya sebagai pemiliknya. Bahkan jika Leng Ying mendapatkan cincin roh, dia tidak akan bisa membukanya. Bagaimanapun, cincin roh berisi semua hal penting Zhuowen. Entah itu jiwa baru lahir dari lima penguasa surgawi, kuali matahari ilahi, atau harta karun jiwa surgawi dan duniawi lainnya dengan berbagai ukuran, semuanya merupakan kekayaan yang sangat besar. Yang terpenting, Xiaohei juga berada di cincin roh. Sepertinya aku harus pulih sepenuhnya dari luka-lukaku dan memulihkan kekuatanku sebelum mencapai apa yang disebut kotayan. Pada saat itu, aku akan merebut cincin roh dari Leng Ying. Saat dia diam-diam merencanakan di dalam hatinya, Zhuowen duduk di depan ruang lingyu dan bertanya, Nona Lingyu. Tempat seperti apa kotayan itu? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Saat ini, prioritas pertama Zhuowen adalah mencari tahu di mana tepatnya dia berada. Bagaimanapun, turbulensi ruang waktu memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Mungkin dia baru terhanyut selama beberapa hari, tapi begitu dia keluar, dia mungkin sudah berada jutaan mil jauhnya. Kamu tidak tahu tentang kotayan. Mata indah ruang lingyu membelalak saat dia bertanya dengan tidak percaya. Sambil menggaruk kepalanya, Zhuowen berkata dengan agak malu-malu, saya awalnya datang dari tempat tersembunyi dan tidak terlalu akrab dengan dunia luar. Oleh karena itu, saya ingin meminta Nona Lingyu untuk menceritakan sedikit tentang hal itu kepada saya. Ruan Lingyu menganggup dan tidak meragukan kata-kata Zhuowen. Ada banyak pembudidaya tersembunyi seperti Zhuowen di benua armor surgawi. Para pembudidaya ini berkultivasi dalam pengasingan untuk mengejar alam yang lebih tinggi. Beberapa dari pembudidaya tersembunyi ini bahkan membentuk kekuatan yang kuat. Jelas sekali, Ruan Lingyu mengira Zhuowen adalah junior dari para kultivator tersembunyi yang baru saja keluar untuk berlatih. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Kota Yan adalah kota pusat kekaisaran Yan Suan. Ini adalah kota paling makmur di seluruh kekaisaran. Ada banyak ahli dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di sana. Kota ini sangat ramai. Keluarga Ruan kami adalah salah satu kekuatan keluarga kecil di kota Yan. Murid Zhuowen menyusut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar datang ke wilayah kekaisaran Yan Suan. Dia tentu saja tidak asing dengan kekaisaran Yan Suan. Wilayahnya kira-kira sama besarnya dengan kekaisaran King Suan. Apalagi kedua kerajaan itu berdekatan satu sama lain. Oleh karena itu, pasukan kedua kerajaan terkadang mengalami konflik kecil di perbatasan. Meskipun kekaisaran Yan Suan berada tepat di samping kekaisaran King Suan, jarak sebenarnya sangat jauh. Jika seorang kultivator mengandalkan penerbangan, mungkin diperlukan waktu beberapa tahun untuk mencapai wilayah kekaisaran Yan Suan. 885. Udara dingin yang aneh. Status kota Yan di kekaisaran Yan Suan setara dengan status ibu kota kerajaan di kekaisaran King Suan. Itu adalah pusat terpenting di seluruh ibu kota kerajaan. Ada banyak ahli dan praktisi di kota ini dan pada dasarnya mustahil untuk melihat orang biasa. Di kota Yan, vaksi besar dan kecil tersebar di mana-mana dan sangat makmur. Klan Ruan Lingyu dianggap sebagai klan biasa-biasa saja di kota Yan. Namun, mereka masih dianggap sebagai vaksi dan jauh lebih baik daripada beberapa praktisi yang berdiri sendiri. Dari kata-kata Ruan Lingyu, Zhuawan menemukan bahwa vaksi di kota Yan sangat berbeda dari ibu kota kerajaan King Suan. Ada tujuh vaksi utama di ibu kota kerajaan King Suan. Selanjutnya, di antara tujuh vaksi utama, lima di antaranya milik klan sementara dua lainnya adalah balai cabang Azure Dragon dan keluarga kerajaan. Namun, di kekaisaran Yan Suan, pengaruh klan jauh lebih kecil. Pengaruh sekte jauh lebih kuat daripada pengaruh klan dan yang paling mewakili mereka adalah lima vaksi utama di kota Yan. Di antara lima kekuatan besar, keluarga kerajaan kekaisaran Yan Suan secara alami menduduki peringkat pertama. Adapun empat kekuatan besar lainnya, mereka sebenarnya semuanya sekte. Mereka masing-masing adalah Clear Void Valley, Istana Iblis Puncak Surga, Istana Bintang Segudang, dan sekte lima elemen. Di antara lima vaksi besar, keluarga kerajaan menduduki peringkat pertama karena keberadaan kaisar Yan. Pengaruh empat sekte lainnya setara satu sama lain. Di bawah lima vaksi utama, ada banyak klan dan vaksi di kota Yan. Klan dan vaksi ini memiliki ukuran yang bervariasi dan persaingan di antara mereka sangat ketat. Di antara mereka, klan Ruan Lingyu dianggap sebagai tingkat terendah di antara klan dan vaksi ini. Menurut Ruan Lingyu, di antara lima vaksi besar di kota Yan, selain keluarga kerajaan, pengaruh empat sekte lainnya pada dasarnya terbuka bagi publik untuk merekrut murid. Setiap tahun, mereka akan merekrut beberapa jenius berbakat dari berbagai klan dan vaksi di kota Yan. Rekrutmen jenius semacam ini tidak mendapat perlawanan apapun dari berbagai klan di kota Yan. Sebaliknya, itu sangat populer karena sumber daya dalam empat sekte jauh lebih melimpah daripada sumber daya klan. Jika para jenius dalam klan direkrut oleh empat sekte, mereka akan menerima lebih banyak sumber daya dan pengasuhan daripada klan. Kecepatan budidaya mereka juga akan jauh lebih cepat daripada di klan. Di kota Yan, banyak klan yang bangga dengan jumlah murid mereka yang bergabung dengan sekte mereka. Meskipun mereka memberikan kejeniusan klan mereka ke sekte mereka, akar dari kejeniusan itu masih ada di klan mereka. Begitu para jenius itu dewasa, mereka secara alami akan mengurus klan mereka sendiri, memungkinkan klan mereka menghadapi persaingan yang lebih besar di kota Yan. Mata Zhuowen berkedip saat dia mendengarkan narasi Ruan Lingyu. Ekspresinya sedikit berubah. Kekaisaran Yansuan memang sangat berbeda dengan kekaisaran Kingsuan. Hanya sekte saja yang jarang ditemukan di kekaisaran Kingsuan. Bagaimanapun, kekaisaran Kingsuan masih didominasi oleh klan. Hati Zhuowen dipenuhi rasa ingin tahu terhadap distribusi kekuatan baru ini. Nona Lingyu, karena ujian masuk Akademi Dewa Unggul akan segera dimulai, saya ingin tahu apakah kota Yan akan mengirim para jenius ke Akademi Dewa Unggul untuk berpartisipasi dalam ujian masuk. Zhuowen bertanya lagi. Saat ini, dia sangat mengkhawatirkan ujian masuk Universitas Jiasen. Meskipun dia telah mendapatkan tempat dari kekaisaran Kingsuan, dia sudah berselisih dengan Kaisar King. Dia takut slot dari kekaisaran Kingsuan tidak akan mendarat di kepalanya. Selain itu, lokasi Akademi Dewa Unggulan sangatlah misterius. Jika Zhuowen mencarinya sendiri, itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Dia hanya bisa memikirkan jalan dari kota Yan. Bagaimanapun, pengaruh kekaisaran Yan Suan tidak lebih lemah dari kekaisaran Kingsuan. Mungkin akan ada ujian masuk Akademi Dewa Unggul dan Kaisar Yan pasti mengetahui lokasi pasti dari Akademi Dewa Unggul. Oleh karena itu, jika Zhuowen ingin masuk Akademi Dewa Unggul, dia hanya bisa mengandalkan rute kekaisaran Yan Suan. Ruan Lingyu memandang Zhuowen dengan heran. Dia sedikit bingung mengapa Zhuowen menanyakan hal ini. Namun, dia tidak terlalu curiga dan dengan lembut menjawab, kota Yan dijaga oleh Kaisar Yan. Tentu saja, akan ada kuota untuk ujian masuk Akademi Dewa Unggul. Namun, hanya ada lima kuota dan hanya pemuda paling berbakat di kota Yan yang bisa mendapatkannya. Kelima orang ini sudah diputuskan tiga bulan lalu. Tuan Muda Zhuowen, mengapa Anda tiba-tiba menanyakan hal ini? Zhuowen dengan canggung menggaruk kepalanya dan berkata, saya hanya ingin tahu. Bagaimanapun, Akademi Dewa Unggul sangat terkenal di negeri timur. Siapa yang tidak ingin memasuki negara adidaya untuk berkultivasi? Ruan Lingyu memancarkan sedikit kerinduan. Dia dengan lembut bergumam, itu benar. Dikatakan bahwa Akademi Dewa Unggul adalah yang paling santai di antara semua negara adidaya di negeri timur. Dikatakan bahwa mereka tidak pernah membatasi kebebasan siswanya. Jika bukan karena saya dilahirkan tidak dapat berkultivasi, saya juga akan mencoba tangan saya di pertemuan para jenius tiga bulan lalu. Para jenius yang bisa mendapatkan kuota adalah bintang yang paling mempesona di seluruh dunia. Kota Yan. Mereka adalah eksistensi yang mendapat perhatian puluhan ribu orang. Zua Wen menganggupkan kepalanya. Apa yang dikatakan Ruan Lingyu benar? Sama seperti papan peringkat King Huang di ibu kota Kekaisaran King Xuan, lima teratas juga memiliki kualifikasi untuk memasuki Akademi Dewa Unggul. Para jenius yang memperoleh lima kuota memang merupakan eksistensi yang mendapat dukungan dan kecemburuan dari banyak orang. Nona Lingyu, bolehkah saya bertanya? Saya melihat wajah Anda sangat pucat dan tubuh Anda lemah. Tidak ada fluktuasi Yuan Power sama sekali. Mungkinkah Anda terlahir seperti ini. Zua Wen tiba-tiba bertanya. Ruan Lingyu terkejut. Jejak kesedihan muncul di wajahnya yang menawan dan dia jarang terdiam. Melihat ini, Zua Wen tertawa datar dan berkata, sepertinya ini masalah pribadi Nona Lingyu dan tidak nyaman bagimu untuk mengatakannya. Akulah, Zua Wen, yang lancang. Ruan Lingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, ini bukan masalah pribadi. Tidak ada salahnya memberitahu Tuan Muda Zuo. Masalah ini dimulai sejak saya masih muda. Karena itu, Ruan Lingyu perlahan mulai menceritakan kejadian di masa lalu. Ternyata, sebelum Ruan Lingyu berusia 10 tahun, bakat bela dirinya sangat kuat. Di usia yang begitu muda, budidayanya sudah lebih kuat dari beberapa generasi yang lebih tua. Saat itu, Ruan Lingyu hampir ditunjuk sebagai patriark klan Ruan berikutnya. Dapat dikatakan bahwa Ruan Lingyu adalah pusat perhatian di klan Ruan saat itu. Dia sangat mempesona dan memiliki reputasi kecil di kota Yan. Namun, ketika dia berumur 10 tahun, Ruan Lingyu tiba-tiba jatuh sakit parah. Seluruh tubuhnya dipenuhi rasa dingin yang ekstrim. Ki dingin itu sangat menakutkan dan benar-benar membekukan kamar Ruan Lingyu menjadi rumah es. Saat itu, banyak ahli klan Ruan memasuki kamar Ruan Lingyu untuk menyelamatkannya. Sayangnya, ki dingin itu terlalu menakutkan dan para ahli klan Ruan semuanya mati beku di kamar Ruan Lingyu. Hanya ayah Ruan Lingyu yang cukup kuat untuk lolos dengan luka serius. Setelah 3 hari 3 malam, ki dingin yang keluar dari tubuh Ruan Lingyu akhirnya berhenti. Ruan Lingyu juga terbangun dari komanya. Itu, bakat bela diri Ruan Lingyu sepertinya menguap begitu saja. Tidak peduli bagaimana Ruan Lingyu berkultivasi, dan Tian di tubuhnya tidak dapat mengumpulkan kekuatan Yuan apapun, apalagi mengolah kekuatan Yuan. Sejak saat itu, Ruan Lingyu telah menjadi manusia biasa sepenuhnya. Faktanya, fisiknya bahkan lebih buruk daripada orang biasa. Ini juga sebabnya wajah Ruan Lingyu menjadi sangat pucat dan sakit-sakitan sepanjang tahun, seolah-olah dia tidak memiliki tulang. Pada titik ini, senyum pahit muncul di wajah cantik Ruan Lingyu saat dia berkata, karena aku, banyak ahli klan Ruan telah jatuh. Awalnya, kekuatan klan Ruan di kota yang cukup bagus, tapi sejak saat itu, itu perlahan-lahan menurun. Tuan Muda Zuo, tidakkah menurutmu aku ini pembawa sial? Saat ini, wajah cantik Ruan Lingyu dipenuhi senyuman pahit. Alis Zuo Wan sedikit berkerut saat dia menatap Ruan Lingyu, matanya berkedip-kedip. Apa yang terjadi pada tubuh Ruan Lingyu sungguh aneh. Tidak disangka kidingin yang mengerikan saya bisa memeriksanya. Zuo Wan tiba-tiba bertanya pada Ruan Lingyu. Ruan Lingyu terkejut. Wajah cantiknya memerah seperti apel merah matang saat dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Ketika dia melihat reaksi Ruan Lingyu, Zuo Wan tahu bahwa dia telah salah memahami niatnya. Dia terbatuk-batuk dan berkata, Nona Lingyu, tolong jangan salah paham. Saya telah melakukan penelitian tentang kidingin di masa lalu. Mungkin saya bisa mengetahui asal-usul kidingin di tubuh Anda dari tubuh Anda. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Ruan Lingyu tahu bahwa dia telah salah memahami kata-kata Zuo Wan. Rasa malu di wajahnya semakin bertambah saat dia dengan lembut berkata, Tuan Muda Zuo. Apakah Anda benar-benar melakukan penelitian tentang kidingin? Mengangguk, Zuo Wan melambaikan tangan kirinya dan Holy Eyes Rune di punggung tangan kirinya menyala. Itu adalah ekstrim frost yang sudah lama tidak dia gunakan. Embun beku ekstrim adalah kidingin tingkat bumi. Namun, karena seni penggabungan api Zuo Wan, ia dapat terus-menerus memadukan berbagai jenis api bumi, meningkatkan kekuatan api bumi ke tingkat yang sangat mengerikan. Embun beku ekstrim masih jauh dari mampu dibandingkan dengan api yang diciptakan oleh perpaduan berbagai jenis api bumi. Oleh karena itu, kekuatan es dan api tidaklah setara sama sekali. Itulah mengapa Zuo Wan tidak pernah menggunakan Holy Eyes Fire Rune. Lagi pula, jika kekuatan es dan api tidak seimbang, sangat mudah terjadi ledakan selama proses fusi. Pada saat itu, dialah yang kurang beruntung. Melihat Zuo Wan yang diselimuti oleh kidingin biru yang tak terhitung jumlahnya, mata indah Ruan Lingyu menunjukkan sedikit keterkejutan. Meskipun embun beku ekstrim yang digunakan Zuo Wan tidak dapat dibandingkan dengan kidingin di tubuhnya, itu masih jauh lebih menakutkan daripada kidingin pada umumnya. Nona Lingyu seharusnya mempercayaiku sekarang, kan? Zuo Wan berkata sambil tersenyum. Karena Tuan Muda Zuo telah melakukan penelitian tentang kidingin, maka Lingyu akan menerimanya dengan hormat. Mengangguk, Ruan Lingyu mengulurkan tangan kanannya. Sepasang lengan teratai seputih salju ditempatkan di depan Zuo Wan. Rona merah di wajahnya yang menawan menjadi semakin intens, dan matanya yang indah dipenuhi rasa malu. Sebelumnya, dia belum pernah berhubungan dengan pria manapun, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasa malu di dalam hatinya. Zuo Wan tidak terlalu memikirkannya. Setelah mendengar penjelasan Ruan Lingyu, Zuo Wan tahu bahwa tubuh Ruan Lingyu menyembunyikan semacam rahasia yang luar biasa, itulah sebabnya dia memintanya untuk menyelidikinya. Memegang tangan seperti giok Ruan Lingyu, Kekuatan Holy Ice Rune di tangan kirinya menyapu tangan kanan Ruan Lingyu dan masuk ke tubuhnya. Ketika kekuatan Holy Ice Rune mengalir melalui meridian Ruan Lingyu dan akhirnya mencapai dantian bawahnya, energi dingin yang sangat menakutkan memblokir kekuatan Holy Ice Rune. Ini. 886. Leng Ying Yang Nakal. Pada saat ini, tatapan Zuo Wan sangat serius. Sebelumnya, dia telah menggunakan kekuatan Ice Saint simbol untuk menyelidiki seluruh tubuh Ruan Lingyu, melewati meridiannya sampai ke dantiannya. Setelah itu, dia menemukan pemandangan yang mengejutkan. Ini karena seluruh dantian Ruan Lingyu tidak mengandung Yuan Power, melainkan Ki Dingin yang tak ada habisnya. Terlebih lagi, Ki Dingin ini sangat menakutkan, menyebabkan dantian Ruan Lingyu dibekukan oleh Ki Dingin yang menakutkan ini. Sambungan antara dantian dan meridian di kedua ujungnya juga disegel oleh S, mencegah kekuatan Yuan di meridian memasuki dantian. Inilah alasan utama mengapa Ruan Lingyu tidak dapat berkultivasi. Nona Lingyu, dantianmu, Zuo Wan membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Senyuman pahit muncul di sudut mulut Ruan Lingyu saat dia berkata, seperti yang bisa kamu lihat, dantian ku dipenuhi dengan Ki Dingin aneh yang tak ada habisnya. Ki Dingin ini sangat kuat dan telah menyegel meridian di sekitar dantian ku, menyebabkan saya tidak bisa berkultivasi. Ki Dingin ini terakumulasi di dantian saya setelah sakit parah ketika saya berumur 10 tahun. Ayah saya telah mengundang banyak praktisi kuat di kota Yan untuk melihatnya, tetapi mereka semua tidak berdaya. Mendengar ini, Zuo Wan memperlihatkan ekspresi kontemplatif. Zuo Wan belum pernah mendengar tentang Ki Dingin yang terakumulasi di dantian. Secara umum, dantian adalah bagian terpenting dari tubuh seorang kultifator. Pada saat yang sama, itu juga merupakan bagian yang sangat rapuh. Ki Dingin di dantian Ruan Lingyu sangat menakutkan, jauh lebih kuat daripada dingin ekstrim di tubuh Zuo Wan. Namun, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan Ki Dingin Heaven Stage. Seharusnya itu adalah jenis Ki Dingin yang berada di antara panggung bumi dan panggung surga. Kekuatan destruktif dari Ki Dingin ini pasti sangat menakutkan. Belum lagi dantian yang rapuh di tubuh seseorang, bahkan jika bagian luar tubuh seseorang terkorosi oleh Ki Dingin ini, tetap ada kemungkinan kematian. Namun, Ruan Lingyu saat ini tampaknya baik-baik saja. Ki Dingin yang menakutkan di dantiannya sepertinya berada di bawah kendali seseorang. Meski melekat pada dantian Ruan Lingyu, hal itu tidak membahayakannya sedikitpun. Nona Lingyu, apakah Ki Dingin di dantianmu begitu kuat sejak awal? Zuo Wan merasa udara dingin di dantian Ruan Lingyu seolah memiliki kehidupannya sendiri dan terus berkembang. Namun, Ruan Lingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, saat aku berumur 10 tahun, Ki Dingin ini tidak terlalu kuat dan hanya bisa menyegel dantian dan meridianku. Sekarang setelah 7 tahun berlalu, Ki Dingin ini menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu dan kondisi tubuhku juga semakin memburuk dari tahun ke tahun. Zuo Wan mengerutkan alisnya, Ki Dingin ini sangat aneh. Dari perkataan Ruan Lingyu, Zuo Wan merasa Ki Dingin ini sepertinya menggunakan tubuh Ruan Lingyu untuk menguatkan dirinya. Perasaan ini sangat aneh. Jika Xiao Hei ada di sini, mungkin dia bisa mengetahui asal-muasal Ki Dingin ini. Tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, Zuo Wan masih tidak dapat mengetahui asal-muasal Ki Dingin di tubuh Ruan Lingyu. Mau tak mau dia merindukan hari-hari ketika Xiao Hei masih ada. Bagaimanapun, Xiao Hei telah hidup lebih lama dari Zuo Wan. Dia pasti tahu banyak hal. Dasar sampah, beraninya kamu menganiaya Lingyu. Kamu mendekati kematian. Saat Zuo Wan sedang berpikir keras, sebuah teriakan datang dari kamar pribadi di sebelahnya. Kemudian, Leng Ying sudah berdiri di depan pintu. Dia kebetulan melihat Zuo Wan memegang tangan kanan Ruan Lingyu. Matanya yang indah menyipit, dan tanpa penjelasan apapun, dia menyerang dengan telapak tangan kanannya. Zuo Wan tidak menyangka Leng Ying tiba-tiba muncul dan menyerang tanpa penjelasan apapun. Untuk sesaat, dia tertangkap basah. Leng Ying memanfaatkan celah itu dan memukul dadanya. Deng-deng-deng. Dengan erangan teredam, Zuo Wan mundur tiga langkah, hampir di luar jangkauan gerbong. Darah di tubuhnya mendidih, dan luka di tubuhnya hampir dipicu oleh serangan ini. Zuo Wan sangat terkejut sehingga dia buru-buru mengedarkan energi asal di tubuhnya untuk secara paksa menekan luka di tubuhnya. Leng Ying tiba di depan Ruan Lingyu dan menatap Zuo Wan dengan mata indahnya. Ada sedikit keterkejutan di matanya karena ketika dia menyerang dada Zuo Wan tadi, dia menemukan bahwa tubuh orang ini sekeras baja. Apalagi dia hanya mundur tiga langkah setelah menerima serangannya. Kita harus tahu bahwa dia, Leng Ying, adalah seorang kultifator realem kaisar tertinggi roda tiga, sedangkan pemuda di depannya hanyalah seorang kultifator realem kaisar tertinggi roda satu. Ada kesenjangan dua alam di antara mereka. Serangan kekuatan penuh Leng Ying hanya memaksa Zuo Wan mundur tiga langkah. Jelas sekali, hasil ini membuat Leng Ying agak tidak puas. Awalnya aku mengira kamu hanyalah orang yang tidak tahu malu dan tidak tahu bagaimana harus bersyukur. Sekarang, sepertinya kamu adalah seorang bajingan yang melupakan akhlaknya terhadap seorang wanita. Kamu sebenarnya berani menganiaya Ling Ying karena dia tidak memiliki kultifasi. Mata indah Leng Ying terasa dingin. Saat dia hendak mengusir Zuo Wan lagi, Ruan Ling Ying berdiri di depan Leng Ying. Saudari Leng Ying, kamu salah paham. Zuo Wan baru saja memeriksa kondisi kidingin di tubuhku, Ruan Ling Ying menjelaskan dengan cemas. Ling Ying, jangan tertipu oleh orang ini. Sang Patriar telah mengundang begitu banyak ahli untuk memeriksa kidingin di tubuh Anda, tetapi mereka tidak menemukan ada yang salah dengan ki tersebut. Bagaimana mungkin sampah dari alam kaisar tertinggi beroda satu seperti dia bisa melihatnya. Menurutku dia hanya mencoba mengambil keuntungan darimu. Leng Ying menggelengkan kepalanya. Matanya yang indah menatap Zuo Wan di belakang Ruan Ling Yu dengan rasa permusuhan yang ekstrim. Matanya dipenuhi dengan ancaman dan peringatan. Pada saat ini, Zuo Wan telah sepenuhnya menekan lukanya. Dia menatap Leng Ying dengan dingin. Serangan Leng Ying yang berulang-ulang telah menyebabkan Zuo Wan merasa sangat jijik padanya. Jika bukan karena lukanya, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Ling Yu, Minggir, kita tidak bisa membiarkan si bejat ini tinggal di sini. Leng Ying melambaikan tangan kanannya untuk mendorong Ruan Ling Yu ke samping. Namun, yang terakhir dengan keras kepala berdiri di depan Leng Ying dan berkata, saya tidak akan mengizinkan Anda menyentuh Tuan Muda Zuo kecuali Anda berurusan dengan saya juga. Anda. Leng Ying memelototi Ruan Ling Yu yang keras kepala dan tidak punya pilihan selain menyerah. Dia dengan dingin melirik ke arah Zuo Wan dan berkata, Nak, sebaiknya kamu tahu tempatmu. Jangan berpikir bahwa sampah sepertimu bisa mendekati putri klan Ruan. Biar ku beritahu, itu tidak mungkin. Setelah mengatakan ini dengan dingin, Leng Ying kembali ke kamar pribadi di sebelahnya, hanya menyisakan Zuo Wan dan Ruan Ling Yu yang berdiri di sana. Tuan Muda Zuo, maaf, menurutku kakak Leng Ying tidak sengaja melakukannya. Dia hanya menjagaku. Tolong jangan ambil hati, Ruan Ling Yu meminta maaf kepada Zuo Wan. Zuo Wan melambaikan tangannya dan tidak mengatakan apapun. Leng Ying selalu mengincarnya. Meskipun Zuo Wan memiliki temperamen yang baik, dia masih sedikit marah. Namun, dia tidak bisa menunjukkannya di depan Ruan Ling Yu. Nona Ling Yu, Ki dingin di tubuhmu sangat aneh. Saya telah menemukan bahwa ia tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Ini sebenarnya tumbuh semakin kuat. Tiba-tiba, Zuo Wan berbicara kepada Ruan Ling Yu dengan ekspresi serius. Anda dapat memberitahu. Ruan Ling Yu terkejut, lalu secerca kepahitan muncul di wajah cantiknya. Sebagai orang yang terlibat, dia secara alami memiliki pemahaman yang sangat baik tentang ki dingin di dalam dantiannya. Selama tujuh tahun ini, dia secara praktis akrab dengan aturan pengoperasian ki dingin yang aneh ini, dan dia memiliki pemahaman mendalam tentang karakteristik ki dingin. Tuan Muda Zuo, apakah Anda punya cara untuk menghadapinya? Ruan Ling Yu memandang Zuo Wan dengan penuh harapan. Zuo Wan tersenyum pahit dan berkata tanpa daya, Maaf. Nona Ling Yu, meskipun saya dapat merasakan ki dingin di tubuh Anda luar biasa, saya tidak dapat mengatasinya saat ini. Tidak dapat menghadapinya saat ini. Bisakah Anda menghadapinya di masa depan? Mata indah Ruan Ling Yu berkedip saat dia bertanya dengan heran. Zuo Wan mengangguk dan berkata, Seperti yang Anda lihat, saya terluka parah dan kekuatan saya sangat berkurang. Jika saya berada di puncak, saya dapat mencoba membantu Anda mengeluarkan ki dingin di tubuh Anda. Zuo Wan tidak berbicara sembarangan. Saat itu, dia telah menggunakan Rainbow Phoenix untuk menekan ki dingin peringkat surga di tubuh Mu Cheng Sui. Meskipun ki dingin di tubuh Ruan Ling Yu sangat kuat, ia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ki dingin di tubuh Mu Cheng Sui. Jika Zuo Wan memulihkan kekuatannya, dia akan mampu memadukan api yang kuat dan mencoba menetralkan ki dingin di tubuh Ruan Ling Yu. Ruan Ling Yu tidak meragukan kata-kata Zuo Wan. Dia bisa merasakan ketulusan di mata pemuda itu. Dia tahu bahwa Zuo Wan tidak akan berbohong padanya tentang hal ini. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahwa luka Zuo Wan cukup parah. Pria muda dihadapannya tidak sesederhana seorang kultifator Realem Kaisar Tertinggi Roda Pertama. Ketika Ruan Ling Yu pertama kali melihat Zuo Wan yang tidak sadarkan diri, dia dapat merasakan bahwa pemuda dihadapannya bukanlah orang biasa. Meskipun Ruan Ling Yu tidak memiliki kultifasi apapun, intuisinya selalu akurat. Tuan Muda Zuo, saya menantikan kekuatan Anda pulih dan membantu saya mengeluarkan ki dingin di tubuh saya, kata Ruan Ling Yu sambil tersenyum. Melihat senyum manis Ruan Ling Yu, Zuo Wan bertanya dengan heran, Nona Ling Yu. Apakah kamu benar-benar percaya kata-kataku? Ruan Ling Yu sedikit tersipu dan berkata dengan lembut, intuisiku memberitahuku bahwa kamu tidak terlihat seperti orang yang suka berbohong. Mendengar ini, wajah Zuo Wan menjadi muram. Dia menggosok hidungnya. Mungkinkah dia begitu mempercayainya hanya berdasarkan intuisinya? Hal ini membuat Zuo Wan merasa agak canggung. Lagi pula, masih belum diketahui apakah ia bisa mengusir ki dingin di tubuh Ruan Ling Yu. Namun, kepercayaan Ruan Ling Yu padanya sangat meningkatkan kesan Zuo Wan terhadapnya. Jika Zuo Wan benar-benar dapat memulihkan kekuatannya, Zuo Wan tidak akan keberatan membantu Ruan Ling Yu mengusir ki dingin. Keduanya mengobrol sebentar. Ruan Ling Yu merasa sedikit lelah dan memasuki kamar pribadi lain untuk beristirahat. Adapun Zuo Wan, dia diam-diam duduk bersila di ruang pribadi terluar ruang tamu. Matanya berkedip. Saat ini, kondisi Zuo Wan tidak begitu baik. Lautan kesadarannya telah dihancurkan oleh Kaisar Biru Langit hingga hampir menjadi reruntuhan. Dia tidak bisa menggunakan energi mentalnya sama sekali. Akan sangat sulit baginya untuk memulihkan lautan kesadarannya. Luka-lukanya yang parah, kekuatan Yuan dalam tubuhnya telah turun ke tingkat kultifator realem Kaisar tertinggi roda pertama. Selain itu, luka-lukanya sangat serius dan bisa meletus kapan saja. Hal ini menyulitkan Zuo Wan bahkan untuk melepaskan kekuatan seorang kultifator realem Kaisar tertinggi roda pertama. Yang terpenting sekarang adalah menstabilkan luka di tubuhku. Hanya dengan begitu aku bisa mengeluarkan kekuatan penuhku. Mata Zuo Wan berkedip. Dia tahu bahwa hal yang paling menyusahkannya saat ini adalah luka di tubuhnya. Untungnya, dia memiliki hati Raja Neraka. Diberi waktu beberapa hari, dia seharusnya bisa menstabilkan lukanya sepenuhnya. 887 Klan Saoyan Waktu berlalu seperti kuda putih. Tiga hari berlalu dengan sangat cepat. Zuo Wan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memulihkan diri di kamar pribadinya. Selama tiga hari ini, Zuo Wan sepenuhnya memanfaatkan vitalitas hati Raja Hades dan menggunakan kemampuan pemulihannya yang mengerikan untuk menekan sementara luka di tubuhnya. Namun, Zuo Wan tahu bahwa ini hanya untuk sementara menekan lukanya. Jika dia ingin menyembuhkan lukanya sepenuhnya, dia mungkin membutuhkan bantuan ramuan luar. Terlebih lagi, jiwa yang baru lahir dari kemuliaan ilahi bahkan lebih efektif daripada obat mujarab. Namun, cincin roh saat ini berada dalam kepemilikan Leng Ying. Mata Zuo Wan berkedip dingin saat memikirkan Leng Ying. Zuo Wan membenci wanita yang tidak masuk akal dari lubuk hatinya. Meskipun budidaya Zuo Wan masih berada di alam kaisar tertinggi, Zuo Wan masih mampu mengeluarkan kekuatan pertempuran yang besar karena luka-lukanya ditekan. Bagaimanapun, budidaya Zuo Wan berada pada tahap awal alam berdaulat. Ditambah dengan fakta bahwa Zuo Wan telah memahami tombak darah asura, dia tidak takut pada ahli alam kaisar tertinggi seperti Leng Ying meskipun dia hanya berada di alam kaisar tertinggi. Terlebih lagi, meskipun Zuo Wan tidak dapat menggunakan energi mental dan energi yuannya, dia masih memiliki tubuh fisiknya. Matahari Nirwana Agung Zuo Wan mencapai hukum takdir tingkat keempat. Dengan budidayanya saat ini di alam kaisar tertinggi, sudah lebih dari cukup baginya untuk menantang ahli alam kaisar tertinggi. Dia bahkan bisa bertarung melawan ahli realem kaisar tertinggi. Jika luka Zuo Wan benar-benar sembuh, kultifasi Zuo Wan juga akan pulih secara bertahap. Namun, tanpa bantuan pihak luar, proses ini pasti akan sangat lambat. Aku harus mengambil kembali cincin roh itu secepat mungkin. Zuo Wan bahkan lebih ingin mengambil kembali cincin roh ketika dia memikirkan hal ini. Berhenti. Tiba-tiba, kereta yang bergerak itu berhenti. Leng Ying dan Ruan Lingyu, yang berada di dua kamar pribadi di sebelahnya, keluar. Leng Ying hanya melirik Zuo Wan dengan acuh-ta'acuh sebelum memimpin untuk turun dari mobil. Ruan Lingyu berjalan ke sisi Zuo Wan, matanya yang indah dipenuhi kebingungan saat dia bertanya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Kereta itu benar-benar berhenti lagi. Ayo keluar dan lihat. Zuo Wan terkeke dan membawa Ruan Lingyu keluar dari gerbong. Di depan rombongan, ada sekelompok pendekar muda berjubah hijau dan putih. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu dengan Komandan Ruan. Di antara mereka, Komandan Ruan memiliki ekspresi jelek. Jubah yang dikenakan oleh kelompok pejuang muda ini sama persis. Mereka seharusnya berasal dari vaksi yang sama. Namun, yang membuat Zuo Wan tidak senang adalah para prajurit muda berjubah hijau dan putih ini mengangkat dagu mereka dan mata mereka dipenuhi dengan arogansi. Mereka adalah murid Clear Void Valley. Ruan Lingyu tiba-tiba berseru. Mendengar ini, tatapan Zuo Wan mengeras. Dia secara alami tahu tentang Clear Void Valley. Itu adalah salah satu dari lima negara adidaya di Kota Yan, sebuah eksistensi kolosal di Kota Yan. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa dia benar-benar akan bertemu dengan murid-murid Clear Void Valley di jalan. Tidak heran jika semua pejuang muda ini memiliki tatapan arogan. Mereka mungkin mengandalkan fakta bahwa mereka adalah murid Clear Void Valley untuk bertindak begitu tinggi dan perkasa. Meskipun para murid Clear Void Valley ini memiliki ekspresi arogan, kekuatan mereka memang tidak lemah. Di antara mereka, yang terlemah berada di roda kedua alam kaisar tertinggi. Yang terkuat bahkan telah mencapai roda kelima dari alam kaisar tertinggi. Komandan Ruan mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada pemimpin murid Clear Void Valley. Kemudian, dengan ekspresi jelek, dia tiba di hadapan Ruan Lingyu dan Leng Ying. Komandan Ruan, apa yang telah terjadi? Leng Ying sedikit mengernyit dan bertanya. Tatapan Komandan Ruan berkedip, dia menghela nafas dan berkata, saya tidak tahu secara spesifik. Namun, orang-orang dari Clear Void Valley ini sebenarnya telah memesan area dalam radius 100 mil di depan mereka. Tidak ada yang diizinkan masuk. Apa yang terjadi? Di depan? Apa? Mereka memesan area dalam radius 100 mil di depan mereka. Clear Void Valley sangat berani. Apa yang mereka lakukan di depan? Leng Ying terkejut. Mata indahnya berkedip. Apa yang sedang dipikirkan gadis ini saat ini? Zua Wen juga agak terharu. Mereka sebenarnya mencadangkan area dalam radius 100 mil. Kekuatan Clear Void Valley ini memang luar biasa. Lagipula, area dalam radius 100 mil sangatlah luas. Untuk mencadangkannya akan membutuhkan tenaga dan sumber daya yang sangat besar. Namun, yang membuat Zua Wen lebih penasaran adalah apa yang dilakukan orang-orang dari Clear Void Valley di depannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Di depan adalah satu-satunya jalan menuju Kota Yan. Sekarang sudah dipesan oleh Clear Void Valley, apa yang harus kita lakukan? Leng Ying berkata dengan agak tidak senang. Komandan Ruan menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, kita hanya bisa menunggu. Tunggu sampai Clear Void Valley menyelesaikan urusan mereka terlebih dahulu. Baru setelah itu kita dapat melanjutkan perjalanan. Sepertinya itulah satu-satunya cara. Ruan Lingyu menghela nafas dan menyela. Mereka sangat jelas tentang betapa hebatnya kekuatan Clear Void Valley. Ini adalah eksistensi yang kuat sehingga mereka tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Di sisi kiri jalan depan, ada ruang terbuka yang cukup luas. Saat ini, sudah ada beberapa seniman bela diri dengan pakaian berbeda berkumpul di ruang terbuka. Para seniman bela diri ini dibagi menjadi tiga kelompok. Jelas sekali, mereka juga pejalan kaki yang diblokir di luar oleh Clear Void Valley. Jumlah pencaksilat di ketiga kelompok ini hampir sama, sekitar 15 hingga 20 orang. Mereka seharusnya berasal dari tiga kekuatan berbeda. Mari kita tunggu di sana sebentar. Leng Ying melihat ke ruang terbuka di sisi kiri dan berkata kepada Komandan Ruan. Komandan Ruan mengangguk. Dia memimpin kelompok itu dan perlahan berjalan menuju tanah kosong. Kedatangan rombongan Komandan Ruan jelas menarik perhatian tiga kelompok lainnya di ruang terbuka. Namun, mereka hanya dengan santai mengukur kelompok Komandan Ruan. Sebagian besar pandangan mereka tertuju pada Leng Ying dan Ruan Lingyu. Ekspresi Leng Ying dingin. Tubuhnya montok dan kulitnya seputih salju. Penampilannya bisa dibilang di atas rata-rata. Sedangkan untuk Ruan Lingyu, dia lembut dan menyedihkan. Wajahnya sangat pucat, membuat orang merasa kasihan. Penampilannya bahkan melebihi Leng Ying. Kemunculan dua wanita cantik yang tiba-tiba tentu saja menarik perhatian banyak pria. Namun, orang-orang ini tidak terlalu kasar. Mereka hanya memandang kedua wanita itu sebentar sebelum menarik pandangan mereka. Ketika rombongan orang tersebut tiba di ruang terbuka, Komandan Ruan memerintahkan pengawal lainnya untuk melepaskan perlengkapan kudanya dan mendirikan tenda di tempat bersiap untuk bermalam di sini. Lagi pula, tidak ada yang tahu berapa lama Clear Void Valley akan menempati area di depannya. Karena itu, Komandan Ruan tentu saja harus bersiap menghadapi hari hujan. Para penjaga dan yang lainnya bergerak sangat cepat. Mereka segera mendirikan tenda. Namun, yang membuat Zuo Wan merasa canggung adalah bahwa tenda-tenda tersebut hanya cukup untuk ditinggali oleh kelompok Komandan Ruan. Dia, Zuo Wan, adalah orang tambahan. Karena itu, banyak orang memandangnya dengan sedikit ejekan dan ejekan. Tuan Muda Zuo, kenapa kamu tidak istirahat dulu di tendaku? Tenda saya lebih luas. Saat Zuo Wan berdiri di tempatnya, sebuah suara yang jelas terdengar. Dia melihat Ruan Lingyu duduk di tendanya. Wajahnya merah padam saat dia melambai ke arah Zuo Wan. Tindakan Ruan Lingyu tidak diragukan lagi menarik perhatian orang lain dalam kelompok. Tatapan ini dipenuhi keraguan dan kebingungan. Ruan Lingyu adalah putri keluarga Ruan mereka. Saat ini, dia sebenarnya melambai pada orang asing seperti Zuo Wan untuk memasuki tendanya. Bukankah ini mengundang serigala ke dalam rumah? Lingyu, jangan repot-repot dengan bejat ini. Jika Anda membiarkan dia masuk ke tenda Anda, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan? Leng Ying tiba-tiba berkata dengan dingin. Ruan Lingyu sedikit mengernyit. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Zuo Wan berkata kepada Ruan Lingyu sambil tersenyum tipis. Nona Lingyu, saya menghargai kebaikan Anda. Penggarap tidak peduli dengan hal-hal sepele. Saya bisa bermalam di luar. Saat dia berbicara, Zuo Wan perlahan berjalan ke kaki pohon dan dengan lembut bersandar di pohon itu. Dia menyipitkan matanya. Adapun Leng Ying, dia bahkan tidak memandangnya. Sekarang, tujuan utama Zuo Wan adalah merebut cincin spiritual dari Leng Ying. Begitu dia mendapatkan cincin spiritual kembali, Zuo Wan dapat dengan mudah meninggalkan kelompok keluarga Ruan. Pada saat itu, dia dapat mengandalkan sumber daya di cincin spiritual untuk memulihkan budidayanya. Melihat sikap acu-ta'acu Zuo Wan, wajah Leng Ying berubah sedikit jelek. Namun, dia tidak melakukan apapun. Sebaliknya, dia membisikkan sesuatu pada dirinya sendiri. Mata indah Ruan Lingyu sedikit bersinar. Dia menghela nafas pelan dan tidak mengatakan apapun. Dia bisa merasakan kebanggaan di hati Zuo Wan. Dia tidak peduli dengan makanan yang diberikan kepadanya. Namun, langit belum gelap. Oleh karena itu, kelompok tersebut tidak memasuki tenda mereka untuk memulihkan budidaya mereka. Sebaliknya, mereka berkumpul dan membicarakan segala hal di bawah matahari. Deng-deng-deng. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Dari kelompok yang paling dekat dengan kelompok keluarga Ruan, seorang pemuda anggun berjubah kuning berjalan mendekat. Di belakangnya ada dua bawahan dengan aura kuat. Komandan Ruan dan Leng Ying waspada. Mereka menoleh dan menatap pemuda itu. Komandan Ruan berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah pemuda berjubah kuning. Dia berkata, apakah ada yang bisa saya bantu? Pemuda berjubah kuning itu tersenyum. Dia mengabaikan Komandan Ruan dan menatap Leng Ying dan Ruan Ling Yu. Dia tersenyum dan berkata, kedua wanita itu seharusnya adalah pemimpin keluarga Ruan, Ruan Ling Yu, dan orang jenius nomor satu di keluarga Ruan, nona Leng Ying. Anda, Leng Ying mengerutkan kening dan bertanya, He he, saya Saoyan Puh dari keluarga Saoyan. Pemuda berjubah kuning berkata sambil tersenyum tipis. Apa, Anda berasal dari keluarga Saoyan? Siapakah Saoyan King Lin bagimu? Mata indah Leng Ying terkejut. Dia segera bertanya pada pemuda itu. Anggota kelompok keluarga Ruan lainnya juga terkejut. Mereka menatap Saoyan Puh dengan ngeri. Zua Wen, yang sedang bersandar di batang pohon jauh, juga memperhatikan ekspresi aneh keluarga Ruan. Tampaknya keluarga Saoyan tidaklah sederhana. Jika tidak, keluarga Ruan tidak akan begitu terkejut setelah Saoyan Puh memperkenalkan dirinya. Saoyan King Lin adalah kakak laki-lakiku. Saoyan Puh tersenyum sopan. Begitu, aku tidak menyangka Saoyan King Lin menjadi kakak laki-lakimu. Kami sebelumnya bersikap kasar. Tolong jangan tersinggung. Mata indah Leng Ying berkedip. Dia mengungkapkan senyuman langka dan menangkupkan tangannya saat dia menjawab. Di saat yang sama, terjadi keributan di kelompok keluarga Ruan. mendengarkan diskusi di sekitarnya, Zuawan juga memiliki pemahaman tentang keluarga Saoyan. 888 Bulu Phoenix Semua orang tahu bahwa ada lima kekuatan besar di kota Yan yang berada di atas semua kekuatan lainnya. Mereka adalah keluarga Kekaisaran, Clear Void Valley, Istana Seribu Bintang, Istana Iblis Puncak Surga, dan Sekte 5 Elemen. Di bawah lima kekuatan besar ini, ada banyak klan dan kekuatan. Ada klan yang kuat dan lemah di antara klan-klan ini. Di antara klan yang tak terhitung jumlahnya, ada empat klan yang diakui sebagai klan terkuat di bawah lima kekuatan. Keempat marga ini dikenal sebagai keluarga bangsawan. Hanya ada empat klan yang bisa disebut keluarga bangsawan di kota Yan dan keluarga bangsawan Saoyan adalah salah satunya. Keluarga bangsawan ini adalah salah satu klan terkuat di kota Yan dan memiliki pengaruh yang luas. Di sisi lain, Saoyan Qinglin adalah orang yang luar biasa. Berdasarkan apa yang dikatakan orang lain, orang ini adalah seorang jenius dalam daftar dewa api kota Yan. Meskipun dia hanya berada di peringkat tengah daftar dewa api, setiap jenius yang berada di peringkat dalam daftar tersebut adalah sosok yang berpengaruh di kota Yan. Agar Saoyan Qinglin berada di peringkat tengah daftar, dia sudah dianggap sebagai seorang jenius yang sangat kuat. Saat ini, Leng Ying seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia tidak lagi memasang ekspresi dingin di wajahnya. Sebaliknya, dia tampak terlalu antusias. Keluarga bangsawan Saoyan bukanlah tempat yang bisa didaki oleh siapapun. Bagaimanapun, keluarga aristokrat Saoyan adalah salah satu dari empat klan terkuat. Mereka sangat kuat dan jauh lebih kuat dari keluarga Ruan. Bisa bertemu Saoyan Pu di jalan adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi Leng Ying dan keluarga Ruan. Lagi pula, peluang bertemu seseorang dari keluarga bangsawan Saoyan di kota yang terlalu kecil. Terlebih lagi, Saoyan Pu adalah adik laki-laki Saoyan Qinglin. Dengan kata lain, dia adalah putra kedua dari keluarga bangsawan Saoyan. Jika Leng Ying bisa menjalin hubungan baik dengan Saoyan Pu, itu tidak hanya akan menguntungkan dirinya tetapi juga keluarga Ruan. Saya tidak menyangka akan bertemu Tuan Muda Saoyan di sini. Ini adalah keberuntungan kami. Leng Ying menangkupkan tangannya dan berkata dengan antusias. Sudut mulut Saoyan Pu melengkung. Dia melirik Leng Ying beberapa kali sebelum tatapannya tertuju pada Ruan Lingyu yang lembut. Ada sedikit gairah di matanya. Leng Ying juga memperhatikan tatapan Saoyan Pu. Tangannya yang seperti batu giok menegang di depannya dan ada sedikit rasa malu di wajahnya. Namun, rasa malu ini dengan cepat ditutupi olehnya. Saoyan Pu dengan lembut menganggup ke arah Leng Ying dan berjalan lurus menuju Ruan Lingyu. Dia tidak peduli dengan Leng Ying yang wajahnya menjadi jelek. Nona Ruan, orang ini telah mendengar bahwa tubuhmu lemah dan sakit-sakitan. Terlebih lagi, Ki dingin di tubuh Anda telah menumpuk. Yang ini kebetulan mempunyai bulu burung finiks di tubuhku. Benda ini dapat mengusir Ki dingin dalam tubuh seorang ahli bela diri. Mohon terima, Nona Ruan. Saoyan Pu tersenyum dan melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, bulu merah menyala muncul di telapak tangannya dan dia menyerahkannya kepada Ruan Lingyu. Begitu bulu burung finiks muncul, suhu di sekitarnya langsung naik. Seolah-olah gelombang panas muncul dari udara tipis dan menyebar. Mata anggota klan Ruan lainnya berbinar. Bulu finiks ini adalah barang bagus. Dikatakan bahwa itu adalah bulu yang ditinggalkan oleh binatang dewa, burung finiks. Energi panas yang dipancarkannya sangat bermanfaat bagi para pejuang. Meski tidak bisa meningkatkan budidaya seorang kultifator, namun bisa menyehatkan tubuh manusia. Bagi sebagian orang dengan budidaya rendah atau tidak berkultifasi sama sekali, memiliki manfaat yang tak terukur. Tentu saja, bulu burung finiks juga merupakan bahan yang sangat berharga yang sangat diinginkan oleh para arcana masters. Bulu finiks dapat digunakan untuk membentuk formasi asal yang sangat kuat. Banyak orang di tim klan Ruan tidak menyangka Sao Yan Pu menjadi begitu kaya dan sombong, hingga memberikan hadiah yang begitu berharga seperti bulu burung finiks. Yang membuat mereka semakin bingung adalah Sao Yan Pu sangat menghargai Ruan Lingyu. Meskipun penampilan Ruan Lingyu luar biasa, namun tidak terlalu cantik. Dengan selera Sao Yan Pu, dia seharusnya tidak terpikat oleh Ruan Lingyu. Meskipun banyak orang yang tidak memahaminya, karena Sao Yan Pu sangat memperhatikan Ruan Lingyu, itu bukanlah hal yang buruk bagi klan Ruan. Faktanya, itu adalah hal yang bagus. Klan Sao Yan jauh lebih kuat dari klan Ruan. Jika klan Ruan bisa memanjat cabang klan Sao Yan, itu akan sangat bermanfaat bagi klan Ruan. Pada saat ini, Leng Ying, yang telah diabaikan oleh Sao Yan Pu, memasang ekspresi sedikit nguram. Ada sedikit kecemburuan di matanya yang indah. Dari segi penampilan, Ruan Lingyu tidak jauh lebih baik darinya. Dalam hal kultivasi, dia adalah orang jenius nomor satu di klan Ruan, sedangkan Ruan Lingyu adalah orang biasa yang tidak memiliki kultivasi. Leng Ying sedikit tertekan. Mengapa Sao Yan Pu begitu dingin padanya dan begitu perhatian pada Ruan Lingyu? Melihat Sao Yan Pu yang penuh perhatian di depannya, Ruan Lingyu sedikit terkejut. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia secara alami mengetahui identitas Sao Yan Pu. Dia adalah tuan muda kedua dari klan Sao Yan dan adik dari si jenius Sao Yan King Lin. Statusnya jauh lebih tinggi daripada miliknya. Meski begitu, Sao Yan Pu sangat memperhatikannya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan lebih baik dari Ruan Lingyu. Tuan muda Sao Yan, ini, bulu burung phoenix ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya, jawab Ruan Lingyu dengan takut-takut. Sao Yan Pu tersenyum acu-ta'acu dan berkata dengan lembut, Nona Ruan. Ini adalah tanda kecil penghargaan saya. Jika kamu tidak menerimanya, apakah kamu ingin aku berlutut dan memohon padamu? Lingyu. Ini adalah apresiasi tuan muda Sao Yan. Terima saja. Leng Ying segera datang ke sisi Ruan Lingyu dan berkata sambil tersenyum ringan. Mendengar perkataan Leng Ying, Ruan Lingyu mengangguk ringan dan mengambil bulu burung phoenix dari tangan Sao Yan Pu. Kehangatan bulu burung phoenix memasuki tubuh Ruan Lingyu, menyebabkan wajahnya memerah seperti apel merah matang. Ketika anggota klan Ruan yang lain melihat wajah kemerahan Ruan Lingyu, mereka semua tersenyum bahagia. Karena energi dingin di tubuhnya, Ruan Lingyu selalu lemah dan sakit-sakitan. Sekarang setelah mereka melihat bulu burung phoenix efektif pada Ruan Lingyu, mereka semua merasa bahagia untuknya. Lingyu berterima kasih pada tuan muda Sao Yan karena telah memberiku bulu ini. Dengan wajah merah, Ruan Lingyu membungkuk penuh terima kasih kepada Sao Yan Pu. Nona Ruan, sama-sama. Sao Yan Pu berkata dengan anggun. Tuan muda Sao Yan, apa yang dilakukan lembah King Su di depan kita? Mengapa mereka mengepung area 100 mil di depan kami? Leng Ying berdiri di samping Ruan Lingyu dan bertanya pada Sao Yan Pu. Sao Yan Pu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak begitu jelas tentang masalah ini. Tampaknya orang-orang di lembah King Su di depan kita menemukan semacam harta karun. Orang yang menemukannya diam-diam memberitahu lembah King Su. Setelah itu, King Su Fali mengirim banyak murid ke sini. Dikatakan bahwa ahli nomor satu lembah King Su, Zui King Feng, juga datang ke sini. Tujuannya adalah harta karun yang muncul. Apa? Zui King Feng juga datang. Tampaknya harta karun di depan kita sungguh luar biasa. Mata indah Leng Ying sedikit menyipit dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Zui King Feng bukan hanya ahli nomor satu di lembah King Su, dia juga salah satu dari lima pelaku kejahatan teratas dalam daftar Dewa Api. Terlebih lagi, orang ini dipilih secara pribadi oleh Kaisar Api untuk berpartisipasi dalam ujian masuk Akademi Jiasen. Dia adalah penjahat terkenal yang tiada tarannya di kota Yan. Zui King Feng ini jauh lebih terkenal daripada Sao Yan King Lin dari keluarga Sao Yan. Kekuatannya juga jauh lebih kuat daripada yang terakhir. Dikatakan bahwa budidayanya telah menembus alam Suansun. Tentu saja, empat jenius lainnya yang berada di level yang sama dengan Zui King Feng tidak lebih lemah dari Zui King Feng. Mereka adalah Mo Ying dari Istana Iblis Puncak Surgawi, Suan Xing dari Istana 10.000 Bintang, Ketu dari Sekte 5 Elemen, dan Pangeran Mo Lingtian dari keluarga Kekaisaran. Kelima orang ini adalah orang-orang jenius yang paling mempesona di Kota Yan, terutama Pangeran Mo Lingtian. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari empat lainnya. Dikatakan bahwa dia adalah penjahat tiada taraf yang dibina secara pribadi oleh Kaisar Api. Pangeran Sao Yan, mungkinkah bahkan dengan reputasi keluarga Sao Yan Anda, Lembah King Su tidak mau membiarkan kami lewat? Leng Ying bertanya lagi, dia tahu bahwa hubungan antara empat keluarga besar dan lima kekuatan besar Kota Yan tidaklah biasa. Dengan reputasi keluarga Sao Yan, membiarkan Lembah King Su lewat seharusnya tidak menjadi masalah besar. Namun, Sao Yan pu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, meski begitu, murid Lembah King Su yang menjaga pintu masuk tidak mau membiarkan kita lewat apapun yang terjadi. Saya khawatir benda di dalamnya luar biasa. Jika tidak, King Su Fali tidak akan terlalu berhati-hati. Saya benar-benar tidak tahu harta karun apa yang tersembunyi di hutan di depan. Hal itu sebenarnya menyebabkan Lembah King Su memobilisasi begitu banyak orang. Leng Ying menganggupkan kepalanya. Mata indahnya dipenuhi keraguan. Ekspresi orang lain tidak berbeda dengan ekspresi Leng Ying. Mereka semua sangat penasaran dengan harta karun yang muncul di hutan depan. Sayangnya, mereka tidak berani memasuki hutan. Bagaimanapun, ada murid Lembah King Su di dalam. Jika mereka masuk, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa kembali. Zua Wen, yang diam-diam bersandar di batang pohon, juga sangat ingin tahu tentang harta karun apa yang disembunyikan di hutan yang dijaga oleh murid Lembah King Su. Namun, sedikit kewaspadaan terhadap antusiasme Saoyan Pu yang tiba-tiba terhadap Ruan Lingyu. Keluarga Saoyan jauh lebih kuat daripada keluarga Ruan, dan Ruan Lingyu bukanlah wanita cantik yang tiada taraf. Terlebih lagi, ini jelas pertama kalinya Saoyan Pu bertemu dengan Ruan Lingyu dan yang lainnya. Namun, justru karena itulah Saoyan Pu menyiapkan bulu burung Phoenix untuk Ruan Lingyu saat pertama kali mereka bertemu. Hal ini membuat Zua Wen merasa ada yang tidak beres. Ada pun apa yang salah, dia tidak tahu. Seharusnya tidak ada apapun di Ruan Lingyu yang diinginkan Saoyan Pu, kecuali Zua Wen tiba-tiba teringat akan energi dingin yang aneh di dantian Ruan Lingyu. Selain itu, Saoyan Pu pernah mengatakan bahwa ada energi dingin di tubuh Ruan Lingyu. Sepertinya dia memahami kondisi fisik Ruan Lingyu dengan sangat baik. Dari berbagai titik mencurigakan ini, Zua Wen sangat merasakan ada yang aneh dengan Saoyan Pu ini. Saoyan Pu mengobrol sebentar dengan Ruan Lingyu dan Leng Ying. Tatapannya tiba-tiba menyadari cincin roh hitam pekat di jari Leng Ying. Tatapannya menunjukkan sedikit keheranan. Saoyan Pu sangat jelas tentang betapa berharganya cincin roh ini. Itu adalah harta penyimpanan yang hanya bisa disempurnakan oleh Yang Mulia Surgawi. Di generasi muda keluarga Saoyan, hanya saudaranya, Saoyan King Lin, yang memenuhi syarat untuk memiliki cincin rohnya sendiri. Bahkan Saoyan Pu pun tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Ini juga mengapa tatapannya menunjukkan sedikit keheranan ketika dia melihat cincin roh di jari Leng Ying. Leng Ying juga memperhatikan tatapan Saoyan Pu. Terutama ketika dia melihat Saoyan Pu menatap cincin roh di jarinya dengan takjub, jejak kesombongan muncul di wajah Leng Ying. Dia sedikit mengangkat dagunya. 889 Larut malam. Saya tidak menyangka Nona Leng Ying memiliki cincin spiritual. Sepertinya keluarga ruan sangat tertutup. Saoyan Pu berkata dengan penuh arti. Leng Ying menggelengkan kepalanya, tapi kesombongan di matanya menjadi lebih kuat. Dia bisa melihat rasa iri di mata Saoyan Pu. Lagi pula, bahkan Saoyan Pu tidak memiliki cincin spiritual, tapi dia memilikinya. Dia merasa jarak antara dirinya dan Saoyan Pu tidak terlalu besar. Tuan muda Saoyan, Anda salah paham. Cincin spiritual ini tidak diberikan kepada saya oleh keluarga ruan. Saya mendapatkannya secara kebetulan. Leng Ying berkata sambil tersenyum, penuh percaya diri. Saoyan Pu tertegun, lalu dia tersenyum dan berkata, sepertinya Nona Leng Ying cukup beruntung mendapatkan cincin spiritual secara kebetulan. Saya sangat iri. Ruan Ling Yu ingin mengatakan bahwa cincin roh itu milik Zhuowen, tetapi dia dihentikan oleh Leng Ying. Dia menelan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Saoyan Pu mengobrol sebentar dengan Leng Ying, lalu dia kembali ke timnya bersama dua bawahannya. Namun, Zhuowen, yang sedang bersandar di pohon, terlihat lebih dingin. Leng Ying ini benar-benar berdada besar tapi tidak punya otak. Saoyan Pu itu tidak memiliki cincin spiritual, tapi dia masih memamerkan cincin spiritualnya di hadapannya, memamerkan keunggulannya. Sayangnya, hasil seperti itu akan membawa konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki pada Leng Ying. Leng Ying mengangkat dagunya dan berbalik. Dia segera menyadari tatapan dingin Zhuowen. Dia berkata dengan dingin kepada Zhuowen, Dasar bejat, sampah, apa yang kamu lihat? Jauhkan pandangan anjing Anda. Zhuowen mencibir dan berkata dengan acu-ta'acu, tidak ada apapun pada dirimu yang layak untuk dilihat. Jika bukan karena seseorang mencuri cincin spiritual, aku bahkan tidak akan memperhatikan pencuri itu. Apakah tamu, sampah, apakah kamu berani mengatakannya lagi? Mata indah Leng Ying terasa dingin. Dia mengambil langkah maju dan terbang menuju Zhuowen. Dia ingin memberi pelajaran pada Zhuowen. Melihat Leng Ying yang bergegas ke arahnya, mata Zhuowen sangat dingin. Dia maju selangkah dan terbang ke atas seperti burung, menghindari serangan Leng Ying. Gemuruh. Angin telapak tangan Leng Ying melesat melewatinya dan dengan kejam menghantam batang pohon di depannya, meninggalkan bekas telapak tangan yang sangat dalam. Suara mendesing. Mengambil langkah di udara, Zhuowen seperti seekor burung besar yang melebarkan sayapnya, langsung mendarat di belakang Leng Ying. Tak lama kemudian, kaki Zhuowen menginjak tanah, seluruh tubuhnya seperti embusan angin saat dia melancarkan serangan telapak tangan ke punggung Leng Ying. Baik dalam hal kultivasi atau pengalaman pertempuran, Leng Ying jauh lebih rendah daripada Zhuowen. Meskipun budidaya Zhuowen hanya berada di alam kaisar tertinggi, yang dua alam lebih rendah dari Leng Ying, Zhuowen masih mampu memberinya pelajaran. Wajah cantik Leng Ying sedikit berubah saat dia merasakan angin palem bersiul ke arah punggungnya. Kesadaran bertarung Zhuowen agak melebihi ekspektasinya. Pada saat ini, dia baru saja akan melancarkan serangan telapak tangan dan hampir kehabisan energi. Namun, bocah ini sebenarnya telah melancarkan serangan pada saat ini. Dia tidak punya waktu untuk berbalik dan membela diri. Namun, saat angin telapak tangan Zhuowen bersiul ke arahnya, sesosok tubuh kekar menghalangi di depan Leng Ying. Dia juga melancarkan serangan telapak tangan, langsung membanting ke telapak tangan kanan Zhuowen. Gemuruh Saat kedua telapak tangan bertabrakan, suara gemuruh yang teredam terdengar. Segera setelah itu, hembusan angin bertiup ke segala arah. Zhuowen mengerang tertahan saat dia mundur beberapa langkah. Tatapannya muram saat dia menatap sosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Orang ini tidak lain adalah Komandan Ruan dari Klan Ruan. Kekuatan Komandan Ruan sedikit lebih kuat daripada Leng Ying saat dia berada di alam kaisar tertinggi. Meskipun budidaya Zhuowen awalnya sangat tinggi, dia hanya berada di alam kaisar tertinggi saat ini. Oleh karena itu, dia secara alami berada dalam posisi Dibandingkan dengan Zhuowen yang mundur beberapa langkah, sosok Komandan Ruan sedikit bergoyang sebelum dia menenangkan diri. Dia menatap Zhuowen yang mundur dengan heran. Pemuda di depannya hanya berada di alam kaisar tertinggi. Namun, serangan telapak tangan yang dia keluarkan sangat kuat. Bahkan Komandan Ruan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang. Kekuatan ini jelas telah melampaui batas seorang kultifator realem kaisar tertinggi. Pada saat ini, Leng Ying juga sudah sadar kembali. Dia berjalan ke sisi Komandan Ruan dan menunjuk ke arah Zhuowen sambil memarahi dasar pengecut. Anda tidak berani melawan saya secara langsung dan malah melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Apakah kamu masih laki-laki? Begitu dia mengatakan ini, penjaga lain di Klan Ruan memandang Zhuowen dengan jijik. Budidaya mereka tidak tinggi, jadi mereka secara alami tidak bisa melihat kekuatan Zhuowen. Mereka hanya mengira Zhuowen benar-benar seperti yang dikatakan Leng Ying. Dia tidak berani melawan mereka secara langsung dan malah melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Jelas kultifasimu yang kurang. Sebagai seorang kultifator alam kaisar tertinggi, Anda bahkan tidak bisa menangkap sampah di alam kaisar tertinggi seperti saya. Sebaliknya, saya memanfaatkan kelemahan Anda. Bukankah itu berarti kamu lebih buruk dari sampah? Sekarang Anda mencoba memfitnah saya. Apakah kamu tidak merasa malu? Zhuowen berkata dengan dingin. Sampah sepertimu benar-benar punya mulut yang besar. Anda sepertinya tidak yakin. Kalau begitu mari kita coba. Mari kita lihat kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi sombong. Wajah cantik Leng Ying jelek saat dia berbicara dengan dingin. Cukup. Kita semua berada di pihak yang sama. Mengapa kita harus bertarung sampai mati? Saudari Leng Ying dan Tuan Muda Zhuow, kalian berdua harus mundur selangkah. Jangan bertarung sampai mati. Ruan Lingyu melangkah maju. Leng Ying mendengus dingin. Dia mengangkat dagunya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, karena Lingyu telah melangkah maju, aku akan melepaskanmu sekarang. Namun, jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Saat dia berbicara, Leng Ying seperti burung merak yang bangga saat dia perlahan berjalan kembali ke tendanya. Dia bahkan tidak melihat ke arah Zhuowen. Komandan Ruan memandang Zhuowen dengan penuh arti. Pandangan termenung muncul di matanya. Namun, dia tidak terlalu mempedulikannya. Bagaimanapun, Zhuowen hanyalah seorang kultifator alam kaisar tertinggi. Dia tidak terlalu memikirkannya. Semuanya, istirahatlah di sini. Komandan Ruan berteriak dan kembali ke kelompok penjaga. Dia mengobrol dan tertawa dengan para penjaga. Untuk sesaat, tidak ada yang memperhatikan Zhuowen yang berdiri di sampingnya. Zhuowen tidak merasa canggung. Sebaliknya, dia duduk bersila di bawah pohon di sudut terpencil dan mulai memulihkan diri. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan sekarang adalah memulihkan luka dan kultifasinya dengan cepat. Begitu ia benar-benar memulihkan kultifasinya, tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan perhatian kaisar api di kota Yan. Begitu dia mendapatkan perhatian kaisar api, Zhuowen akan bisa masuk Akademi Jia Sen melalui sarana kaisar api. Masih ada empat bulan sampai ujian Akademi Jia Sen. Zhuowen bergumam pada dirinya sendiri sambil perlahan menutup matanya. Ruan Lingyu awalnya ingin pergi ke sisi Zhuowen. Namun, dia dihentikan oleh Leng Ying. Tak berdaya, dia hanya bisa menyerah. Waktu berangsur-angsur berlalu saat terik matahari di langit perlahan turun. Cakrawala secara bertahap tertutup lapisan kegelapan. Beberapa kelompok di tanah kosong berkumpul dan menyalakan api unggun. Sekelompok orang berkumpul di sekitar api unggun, mengobrol dan tertawa. Zhuowen terus duduk bersila di sudut tanpa suara, tampak sangat tidak mencolok. Tentu saja, anggota klan Ruan yang lain sepertinya telah melupakan Zhuowen dan bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Deng-deng-deng. Suara langkah kaki yang tajam mendekat. Telinga Zhuowen bergerak sedikit dan dia perlahan membuka matanya. Dia melihat Ruan Lingyu datang di depannya dan memberikan tusuk daging panggang renyah kepada Zhuowen, sambil berkata, Tuan Muda Zhuowen, melihat Anda belum makan apapun selama sehari, ambillah daging kelinci bakar ini. Senyum tipis muncul di wajah Zhuowen saat dia menerima daging panggang tanpa ragu-ragu. Dia menggigitnya dan merasakan dagingnya renyah, harum, dan sangat lesat. Zhuowen tidak bisa menahan nafsu makannya saat dia menghabiskan daging panggang dalam beberapa gigitan. Nona Lingyu, apakah kamu memanggang daging ini? Zhuowen bertanya pada Ruan Lingyu. Ruan Lingyu menganggup dan dengan lembut berkata, saya baru saja memanggangnya. Melihat ekspresi Tuan Muda Zhuowen, sepertinya daging yang saya bakar tidak buruk. Bukan hanya tidak buruk, ini hanya kelesatan. Zhuowen mengacungkannya. Mendengar pujian Zhuowen, pipi Ruan Lingyu menjadi sedikit merah. Mungkin karena bulu burung Phoenix, tapi corak kulit Ruan Lingyu jauh lebih baik dari sebelumnya. Wajahnya tidak lagi sepucat sebelumnya dan menjadi lebih cerah. Setelah mengobrol sebentar dengan Zhuowen, Ruan Lingyu kembali ke api unggun. Dia tahu bahwa Zhuowen tidak memiliki hubungan yang baik dengan Leng Ying dan yang lainnya, jadi dia tidak mengundang Zhuowen untuk duduk di dekat api unggun. Lagi pula, jika terjadi konflik lagi, itu tidak akan baik bagi semua orang. Malam berangsur-angsur semakin dalam dan tak lama kemudian, sudah tengah malam. Pada saat ini, beberapa kelompok di tanah kosong telah kembali ke tenda masing-masing untuk tidur. Pochi. Sekelompok api meletus dari api unggun yang belum padam, mengeluarkan suara samar. Segera setelah itu, Zhuowen perlahan membuka matanya. Dari indranya, dia bisa merasakan empat sosok perlahan mendekati tempat ini dari kelompok lain di ruang terbuka. Selain itu, Zhuowen menemukan bahwa aura keempat sosok ini tidak lebih lemah dari aura Komandan Ruan. Jelas sekali bahwa mereka berempat adalah kultifator realem kaisar tertinggi berroda empat. Zhuowen tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia diam-diam duduk dalam bayang-bayang. Kultifasinya telah turun terlalu banyak. Mungkin dia bisa melawan para penggarap realem kaisar tertinggi roda empat jika dia menambahkan kekuatan tubuh fisiknya, tapi dia masih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekarang setelah empat penggarap realem kaisar tertinggi roda empat tiba-tiba muncul, Zhuowen pasti akan mendekati kematian jika dia bertindak gegabuh dan memperingatkan mereka. Oleh karena itu, Zhuowen memutuskan untuk menunggu dan melihat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Target mereka adalah Leng Ying. Menyipitkan matanya, Zhuowen merenung sejenak. Kemudian, sedikit pemahaman muncul di wajahnya saat dia diam-diam mengamati pergerakan keempat orang itu. Ledakan. Mereka berempat saling bertukar pandang. Kemudian, aura kuat dari kultifator realem kaisar tertinggi roda empat meledak dari tubuh mereka. Tenda Leng Ying langsung terkoyak. Terdengar teriakan kaget. Kemudian, keempat orang itu bertindak tegas dan menyegel semua titik akupuntur utama di tubuh Leng Ying. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Siapa ini? Beraninya kau masuk tanpa izin ke wilayah klan Ruanku. 890. Pria berbaju hitam. Teriakan komandan Ruan segera membangunkan orang lain yang ada di dalam tenda. Dalam sekejap, tim keluarga Ruan berada dalam kekacauan. Satu demi satu, para penjaga dengan mengantuk merangkak keluar dari tenda mereka, tidak memahami situasinya. Di antara empat sosok hitam, salah satu sosok hitam maju selangkah dan menerkam ke arah komandan Ruan. Dengan suara keras, Yuan Power melonjak ke segala arah dan angin kencang melolong. Sosok hitam itu bertabrakan dengan komandan Ruan. Tiga sosok hitam lainnya saling memandang. Mereka menyegel semua titik akupuntur Leng Ying dan menggendongnya di bahu mereka. Kemudian, ketiganya berubah menjadi tiga seberkas cahaya dan bergegas menuju hutan lebat di sisi lain ruang terbuka. Segera, mereka menghilang dari pandangan semua orang. Ledakan. Suara gemuruh terdengar. Komandan Ruan dan sosok hitam yang bertarung sengit, keduanya mundur puluhan langkah. Komandan Ruan dengan marah bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu menculik Nona Leng Ying? Keempat sosok hitam yang muncul tadi semuanya berpakaian hitam. Wajah mereka ditutupi kain hitam. Mustahil untuk melihat wajah asli mereka. Sosok hitam itu tidak menjawab pertanyaan Komandan Ruan. Sebaliknya, dia perlahan mundur. Dengan satu langkah, kecepatannya langsung meningkat hingga ekstrim. Dia sebenarnya berencana untuk melarikan diri. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Komandan Ruan berteriak. Yuan Power melonjak dari telapak tangan kanannya. Yuan Power yang melonjak terkondensasi menjadi panah Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke arah sosok hitam. Hah! Pria berpakaian hitam itu mendengus dingin. Dengan lambayan tangan kanannya, perisai Soul Tracer muncul di tangannya dan menghalangi di depannya. Setelah memblokir panah Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke arahnya, pria berpakaian hitam itu tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dengan hentakan kakinya, dia benar-benar menghilang dari tempatnya. Suara mendesing. Komandan Ruan datang ke tempat sosok hitam itu tadi. Ketika dia melihat sosok hitam itu telah sepenuhnya menghilang ke dalam hutan lebat, jejak kekesalan muncul di matanya. Sementara perhatian semua orang terfokus pada pria berpakaian hitam, Zhuowen, yang awalnya duduk bersila di bawah bayang-bayang, diam-diam telah meninggalkan ruang terbuka. Dia menuju ke dalam hutan tempat pria berpakaian hitam itu pergi. Keributan yang ditimbulkan oleh tim keluarga Ruan tidaklah kecil. Tentu saja hal itu menarik perhatian tim lain di ruang terbuka. Bahkan ada beberapa keluhan kemarahan. Jelas sekali, mereka sangat tidak senang karena terbangun di tengah malam. Buk-buk-buk. Di antara pasukan keluarga Saoyan, Saoyan Pu memimpin sekelompok orang menuju tenda keluarga Ruan. Saoyan Pu, yang mengenakan jubah kuning, bertanya pada Ruan Lingyu yang panik, Nona Ruan. Apa yang sedang terjadi? Ruan Lingyu belum lama keluar, jadi dia tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi. Dia hanya tahu bahwa Leng Ying telah diculik. Komandan Ruan datang ke sisi Ruan Lingyu dan berkata dengan sopan kepada Saoyan Pu, Tuan Muda Saoyan, seperti ini. Dengan sangat cepat, Komandan Ruan menceritakan semua yang telah terjadi. Saoyan Pu mengerutkan alisnya dan dengan dingin berkata, sungguh tidak masuk akal. Beraninya mereka bertindak begitu kejam dalam kelompok klan Saoyanku. Mereka pasti memakan isi perut macan tutul. Tuan Muda Saoyan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimanapun juga, Sister Leng Ying adalah anak ajaib nomor satu di keluarga Ruan. Jika terjadi sesuatu padanya, kami tidak akan bisa menjelaskannya kepada keluarga kami. Ruan Lingyu sangat cemas hingga dia hampir menangis. Orang-orang ini sangat aneh, dan mereka sangat akrab dengan kam klan Ruan Anda. Saya khawatir ada mata-mata di tim Anda. Saoyan Pu menganalisis. Mata-mata, mustahil. Kelompok kami terdiri dari bawahan yang dilatih oleh klan Ruan. Mereka semua setiap ada klan Ruan. Tidak mungkin ada orang yang mengkhianati kita. Ruan Lingyu menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Mendengar kata-kata Ruan Lingyu, wajah Saoyan Pu menunjukkan sedikit keraguan. Saat dia hendak berbicara, komandan Ruan, yang berdiri di samping Ruan Lingyu, tiba-tiba berbicara. Nona Muda, orang-orang klan Ruan kami secara alami tidak bisa menjadi mata-mata. Namun, jangan lupa bahwa Zuawan, yang ditangkap di tengah jalan, bukanlah anggota klan Ruan. Terlebih lagi, asal usul orang ini tidak diketahui dan hubungannya dengan Leng Ying tidak baik. Pada titik ini, komandan Ruan tidak melanjutkan karena tidak perlu. Bagaimanapun, maksudnya sangat jelas. Zuawan bukan anggota klan Ruan. Apalagi hubungannya dengan Leng Ying sangat buruk. Pada siang hari, mereka hampir bertengkar. Oleh karena itu, jika memang ada mata-mata di klan Ruan, itu pasti Zuawan. Tuan Muda Zuo tidak akan bertindak sejauh ini, kan? Menurutku dia bukan orang seperti itu. Ruan Lingyu mengerutkan kening saat dia membela diri. Nona Muda, Anda mungkin tahu wajah seseorang tetapi tidak tahu hatinya. Bagaimanapun, asal usul Zuawan tidak diketahui. Siapa yang tahu apakah dia baik atau buruk? Komandan Ruan menggelengkan kepalanya. Ketika Saoyan Pu mendengar ini, dia menyela. Karena kalian berdua percaya bahwa mata-mata itu adalah Zuawan, bisakah kalian membiarkan dia keluar untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah? Jika itu adalah kesalahpahaman, kami tidak akan terlalu mengganggunya. Komandan Ruan mengangguk. Dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju bayangan batang pohon tempat Zuowen berada. Namun, ekspresi Komandan Ruan sangat suram ketika dia kembali. Komandan Ruan, ada apa? Di mana Tuan Muda Zuow melihat Komandan Ruan telah kembali, Ruan Lingyu segera bertanya. Huff, Zuawan itu tidak ada di sana, dia juga tidak ada di tenda klan Ruan kita. Saya khawatir orang ini adalah mata-mata. Setelah dia menculik Leng Ying, dia melarikan diri tanpa jejak. Komandan Ruan berkata dengan ekspresi jelek. Bagaimana mungkin? Wajah Ruan Lingyu memucat saat dia mundur beberapa langkah. Mata indahnya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Dalam kesannya, mustahil bagi pemuda berpenampilan tegas itu untuk melakukan hal seperti itu. Namun, petunjuk yang muncul di depan matanya membuatnya percaya bahwa orang yang mengkhianati tenda klan Ruan mereka adalah Zuowen. Saoyan Pu, yang berdiri di samping, tampak seperti sedang berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, empat pria berpakaian hitam seharusnya tidak jauh dari sini. Selain itu, Zuowen yang Anda sebutkan tidak boleh terlalu jauh. Mengapa kita tidak berpencar dan mencarinya di tengah keramaian? Hutan! Mendengar ini, mata indah Ruan Lingyu dipenuhi dengan kegembiraan. Dia berkata dengan lembut, Tuan muda Saoyan, apakah Anda bersedia membantu tim klan Ruan kami menemukan saudari Leng Ying? Saoyan Pu menganggup dan berkata dengan anggun, merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa melayani nona Ruan. Tentu saja saya bersedia. Wajah cantik Ruan Lingyu memerah saat dia melihat Saoyan Pu yang anggun dan berbudaya di depannya. Jejak rasa malu yang langka muncul di matanya. Penampilannya yang pemalu dan cantik membuat Saoyan Pu meliriknya lagi. Haha, karena Tuan muda Saoyan bersedia membantu tim klan Ruan kita, ayo pergi dan cari nona Leng Ying sekarang. Jika tidak, mungkin saja terjadi keadaan yang tidak terduga. Komandan Ruan berkata dengan gembira. Komandan Ruan benar, ayo berpencar dan cari. Tim klan Ruan Anda akan mencari dengan cara ini. Saya akan memimpin anak buah saya untuk mencari ke sini. Jika kita menemukan seseorang, gunakan lampu sinyal ini untuk memberi tahu pihak lain. Saoyan Pu menganggup dan melemparkan lampu sinyal seukuran telapak tangan ke Komandan Ruan dengan tangan kanannya. Menerima lampu sinyal, Komandan Ruan menangkupkan tangannya ke arah Saoyan Pu dan memimpin tim klan Ruan ke hutan lebat di sebelah kiri. Segera, mereka menghilang ke kedalaman hutan lebat. Melihat tim klan Ruan pergi, mata Saoyan Pu berkedip. Senyuman aneh muncul di wajahnya saat dia memimpin tim ke hutan lebat di sebelah kanan. Suara mendesing. Di hutan lebat di tengah malam, keadaan sangat gelap sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jarinya. Bayangan hitam melintas menembus kegelapan, mengaduk dedaunan. Suara gemerisik dedaunan terdengar dari hutan lebat di sekitarnya. Bayangan hitam ini sangat berhati-hati. Saat ia melintasi hutan lebat, ia sesekali berhenti dan mengamati sekelilingnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya, ia akan bergegas maju lagi. Setelah mengulanginya beberapa kali, ia meningkatkan kecepatannya dan terus terbang ke depan. Puluhan meter di belakang bayangan hitam ini, sosok dengan aura lemah mengikuti di belakang bayangan hitam tersebut. Orang ini masih sangat muda. Itu adalah Zuawan, yang diam-diam mengikuti pria berpakaian hitam dari tenda klanruan. Saat ini, Zuawan tampak sangat berhati-hati. Aura di tubuhnya tertahan hingga ekstrim. Selain itu, Zuawan memiliki teknik seratus transformasi, jadi kendalinya atas auranya jauh lebih kuat daripada prajurit lainnya. Ini juga yang menjadi alasan utama mengapa Zuawan tidak ditemukan oleh pria berpakaian hitam di depannya meskipun Zuawan sudah mengikutinya begitu lama. Teman, saya tahu Anda telah mengikuti saya sejak lama. Cepat tunjukkan dirimu. Jangan memaksaku untuk menarikmu keluar. Tiba-tiba, pria berpakaian hitam di depan tiba-tiba berhenti. Suara dingin perlahan bergema di hutan lebat. Puluhan meter jauhnya, Zuawan juga berhenti dan bersembunyi di balik batang pohon yang tidak mencolok. Jantungnya berdetak kencang ketika dia berpikir, apakah orang ini benar-benar menemukanku? Namun, yang membuat Zuawan curiga adalah pria berpakaian hitam itu menoleh dan melihat ke arah lain, bukan ke arah Zuawan. Tidak keluar. Baiklah, baiklah, baiklah. Kalau begitu jangan salahkan aku. Pria berpakaian hitam itu berkata lagi. Seluruh tubuhnya sepertinya menghela nafas lega. Tanpa diduga, dia melanjutkan perjalanannya dan bergegas menuju kedalaman hutan lebat. Betapa liciknya, ini sebenarnya adalah tabir asap untuk menipu orang lain. Melihat pria berpakaian hitam di depannya yang terus bergerak maju, mata Zuawan menyipit. Hatinya agak tergerak. Kabut yang dikeluarkan orang tersebut barusan dapat dengan mudah menipu orang yang mengikutinya dan mengungkap keberadaannya. Untungnya, Zuawan pada dasarnya berhati-hati dan tidak mengambil inisiatif untuk menunjukkan dirinya karena perkataan pria berpakaian hitam itu. Jika tidak, hasilnya akan mengkhawatirkan. Tak lama kemudian, pria berpakaian hitam itu tiba di depan semak di bagian terdalam dari hutan lebat. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada yang memperhatikannya. Kemudian, dia mengebor semak-semak. Sepertinya semua pria berpakaian hitam ada di balik semak ini. Matanya berkedip. Zuawan ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia menginjak tanah dan langsung mengebor semak-semak. Selama waktu ini, Zuawan bahkan lebih berhati-hati dan tidak membiarkan semak mengeluarkan terlalu banyak suara. Setelah keluar dari semak, Zuawan tiba di sisi lain semak. Sebenarnya ada sebuah gua yang agak tersembunyi di sana. Pada saat ini, ada jejak cahaya kuning redup yang berkedip-kedip di dalam gua, memantulkan beberapa bayangan yang berantakan. Pria berpakaian hitam itu mengamati sekelilingnya sejenak sebelum memasuki gua. Ayo kita lihat. Terima kasih.